S.J. serta Ibu Nur Hasanah, S.K.M.K.M. Para dekan, para wakil dekan bidang akademik, para wakil dekan bidang kemahasiswaan dan alumni, para ketua jurusan, para ketua program studi, Komisi MBKM Fakultas, kemudian jurusan ataupun prodi, Bapak-Ibu dosen yang kami hormati, serta mahasiswa peserta sosialisasi yang kami sayangi dan kami banggakan. Puji syukur hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa bertemu kembali secara virtual pada Rotsos Sosialisasi Program MBKM Mikrokredensial 2022 di Fakultas Kedokteran, Fakultas Teknik, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, serta Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan. Baik Bapak-Ibu serta seluruh peserta Rotsos Sosialisasi Program MBKM Mikrokredensial 2022 yang kami banggakan. Sebelum acara ini dimulai, izinkan saya untuk membacakan susunan pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan sekaligus pembukaan dari Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Jenderal Sudirman, yang keempat testimoni dan sharing pengalaman peserta MSDB 2021, yang kelima pemaparan oleh materi, pemaparan materi oleh para narasumber, yang keenam diskusi dan yang terakhir adalah penutup. Baik, untuk memulai acara Rotsos Sosialisasi Program MBKM Mikrokredensial 2022 ini, marilah kita membaca basmala bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya, Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya, Terima kasih. 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 yang memiliki harapan yang sama untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Didukung dengan sistem digital yang sudah terintegrasi, Universitas Jenderal Sudirman mampu memberikan pelayanan yang ramah dan cepat bagi seluruh sivitas akademika. Dengan sarana dan prasarana yang berkualitas, serta tenaga pendidik dan kependidikan yang kompeten, kami bersinergi membangun reputasi guna mengembangkan penelitian dan inovasi unggul untuk pengembangan ilmu dan peningkatan daya saing bangsa. Berjuang untuk menciptakan pribadi-pribadi tangguh, pemimpin masa depan. Karena kami sadar, semua orang memiliki hak yang sama apapun latar belakangnya untuk membangun negeri tercinta. Dan inilah kami, Universitas Jenderal Sudirman Terima kasih. Sebagai informasi, tadi yang ditambilkan merupakan profil terbaru dari Universitas Jenderal Sudirman. Baik, selanjutnya adalah sambutan sekaligus pembukaan Rotsel Fakultas untuk Sosialisasi Program MBKM Mikrokredensial 2022 oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Jenderal Sudirman. Kepada Bapak Dr. Kuat Buji Prajitma Esa Mpum, kami silakan. Baik, terima kasih, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah suara saya sudah terdengar? Terdengar, Pak Kuat. Terdengar, putus, Pak. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehatiran Allah SWT atas nimatnya. Kita semuanya sehat, insyaAllah, dan banyak diberikan kemudahan oleh Allah SWT. Mudah-mudahan Allah senantiasa menyayangi, mengasihi kita, merahmati, dan memudahkan segala upaya yang ingin kita raih. Yang saya hormati, tim MPKM Unsud, Ibu Santi, dan teman-teman. Kemudian, WELP3M, serta para mahasiswa yang tergabung dalam meeting ini. Saya, ini masih di luar kota, ada tugas dari Pak Rektor untuk mewakili beliau. Dan pada kesempatan kali ini, yaitu sosialisasi program MPKM, magang, dan juga studi independen. Saya kira ini adalah yang ketiga, kalau tidak salah, sosialisasinya. Untuk fakultas-fakultas teknik, fakultas kedokteran, fakultas ilmu kesehatan, dan fakultas perikanan kelautan. Sekali lagi, bahwa program MPKM yang memberikan kesempatan kepada para mahasiswa untuk melakukan kegiatan di luar kampus, saya kira itu adalah satu program yang digulirkan oleh pemerintah dan juga unsud dalam hal ini sebagai institusi pelaksana pendidikan tinggi, memiliki satu tujuan agar para mahasiswa ini memiliki pengalaman yang lengkap, pengalaman yang lebih dari sebelumnya, yaitu pengalaman untuk mengenal dunia kerja, pengalaman untuk mengasah skill dan kompetensinya. Sehingga kalau mereka lulus itu mendapatkan kualitas yang lebih baik dari sebelumnya. Oleh karena itu, program ini mestinya ditangkap mestinya oleh para mahasiswa unsud ini untuk bisa diikuti dengan baik. Karena selain menambah pengalaman dan meningkatkan kompetensi, skill-nya ini juga nanti akan memberikan nilai yang plus kepada para lulusannya. Nilai plus kepada para lulusannya. dan tentunya bagi para mahasiswa juga nanti program ini akan direkognisi. Ada proses akademik yang akan mengakui kegiatan di luar kampus ini untuk disetarakan, untuk diakui dalam progres kemajuan akademik mahasiswa. Inilah yang saya kira mahasiswa dapat pengalaman, kemudian kegiatannya diakui. Ini saya kira sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Oleh karena itu, kita semua mengharapkan para mahasiswa untuk bisa mencoba pengalamannya melalui kegiatan ini. Karena ini sangat bermanfaat, sekali lagi, menambah pengalaman dan menambah kepercayaan diri ketika saudara nanti akan melamar pekerjaan. Karena saudara banyak bercerita, banyak mengisi CV tentang pengalaman-pengalaman lapang. Dan itu akan menambah keyakinan juga bagi calon penerima tenaga kerja dan juga memberikan kepercayaan diri saudara yang akan melamar pekerjaan. Itu saja dari saya selaku pimpinan perkuluan tinggi. Sekali lagi, sangat berharap saudara semua untuk bisa berpartisipasi ikut serta dalam program ini. Terima kasih kepada Bu Santi dan teman-temannya yang telah dengan luar biasa menyiapkan dan men-sosialisasikan program ini kepada para mahasiswa. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim maka sosialis ini saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Baik. Terima kasih atas sambutan sekalipus pembukaan dari Bapak Dr. Kuat Pucyipraytno SHM Home Sebelum masuk ke acara perkenankan kami tim sosialisasi untuk mendokumentasikan seluruh peserta sosialisasi ini mohon kepada seluruh peserta untuk mengaktifkan kameranya. proses dokumentasi ini akan dibantu oleh Pak Teguh. Silahkan Pak Teguh. Baik. Terima kasih Ibu Ida. Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian mohon berkenan untuk mengaktifkan kameranya terlebih dahulu. Kita ada enam slide yang akan difoto. Silahkan berikan senyum terbaik Bapak Ibu dan juga rekan-rekan sekalian. Kita mulai dari slide pertama. Saya hitung satu dua tiga baik. Kemudian kita akan melanjutkan ke slide yang kedua. Satu dua tiga baik. Kemudian kita beralih ke slide yang ketiga. Satu dua tiga slide keempat satu dua tiga kemudian slide kelima satu dua tiga dan terakhir slide ke enam satu dua tiga baik. Terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu Ida. Baik. Terima kasih Pak Teguh. Baik Bapak Ibu sekalian serta mahasiswa acara selanjutnya adalah testimoni dan sharing pengalaman peserta MSIB 2021 yang akan disampaikan oleh Duta MSIB Universitas Jendal Sudirman. Jadi pada saat ini ada dua duta MSIB yang akan menyampaikan. Yang pertama adalah Mas Temi Dwi Mahendra. Jadi sebelumnya akan saya bacakan sedikit profil singkatnya. Jadi Mas Temi ini merupakan mahasiswa informatika dari Fakultas Teknik Universitas Jendal Sudirman angkatan 2018. saat ini Mas Temi ini bekerja dalam bentuk proyek di Sudirman Corporation sebagai UI atau UX desainer Sudirman Corporation dan yang ini dibentuk dan dibangun bersama teman-temannya di bangku kuliah. Saat ini mencapai tujuan di mana fokusnya pada software host yang berada di Purwakerto. Dan Mas Temi ini saat ini melakukan magang di Ticket.com sebagai UX desainer dan di sana memegang produk desain baik mobile maupun desktopnya. Kemudian selain berkuliah Mas Temi juga sedang praktek di PT Noto Teknologi Indonesia yang berada di Purwakerto. Di sana juga mengerjakan UI atau UX mobile APP tentang penama UltraCare dan merupakan freelancer dalam UI atau UX desainer dan dengan membuat interface website dan mobile APP kepada Mas Temi apakah sudah bergabung saat ini? Sudah Bu. Silahkan Mas Temi waktu dan layar kami silahkan. Baik terima kasih Bu atas kesempatannya. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat siang Selamat siang Bapak Ibu yang saya hormati dan teman-teman mahasiswa yang saya bangkakan. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan kepercayaannya untuk saya bisa bicara pada kesempatan kali ini. Perkenalkan saya Temi Dwi Mahendra dari Fakultas Teknik Jurusan Informatika Angkatan 2018 yang sedang melaksanakan program magang MPKM batch 1 di ticket.com dari Agustus tahun 2021 hingga Februari tahun 2022 nanti. Lagi dan lagi saya mendapatkan privilege karena pendidikan saya bisa bertemu di satu atap dengan keadaan sejajar oleh teman-teman mahasiswa semua di sini dengan ragamnya latar belakang. Ketika saya magang di ticket.com saya sebagai salah satu perwakilan mahasiswa unsud bisa sejajar dengan kawan-kawan mahasiswa dari universitas lain di Indonesia seperti ada UI, ITB, dan IPB itu karena pendidikan. Banyak banget hal-hal baru yang belum pernah saya dapat di perkuliahan tentunya seperti experience baru insight-insight baru dan ilmu-ilmu baru. Nah tentunya pengalaman itu menurut saya berguna untuk jenjang karir saya after graduate nanti. Terkhusus di bidang saya mostly company itu selalu mencari calon pekerja yang sudah mempunyai experience pada role tersebut misal 2-3 tahun itu kembali tergantung pada company masing-masing. Nah experience itu bisa saya dapatkan salah satunya melalui program magang ini. Nah makanya yang sudah disampaikan dari oleh Pak Kuat tadi reward-reward magang kita pun bisa tercantum pada CV dan LinkedIn kita dan itu akan membantu after graduate dan karir kita setelah kita lulus. Dan tidak bisa dipungkiri juga adanya gap antara ekspetasi company dengan lulusan yang ada. Nah kalau ditanya apakah semester 6 worth it untuk mengikuti magang ini ataupun semester 8 seperti saya apakah worth it tidak mengikuti magang ini. Kembali lagi pada prinsip kawan-kawan mahasiswa sendiri. Saya meyakini bahwa pengalaman yang bisa saya maksimalkan ketika masih menjadi mahasiswa itu akan membantu saya ketika after graduate nanti. Setelah pun yang semester depan memasuki semester 8 masih ingin mengikuti program magang ini sembari saya mengerjakan tugas akhir. Yang penting kita harus punya goals yang jelas ketika kita memutuskan sebuah pilihan. Karena menurut saya hidup itu adalah pilihan dan saya yakin ketika kita dihadapkan dua pilihan dan kita memilih pilihan yang lebih banyak rintangannya kita bisa lebih jauh untuk bisa berkembang. saya mau ngasih sedikit tips untuk teman-teman untuk bisa keterima di program magang ini. Untuk langkah pertama yaitu siapkan persiapkan administrasi selengkap dan sebaik mungkin. Karena itu merupakan proses awal teman-teman akan ditentukan apakah lolos ke tahap selanjutnya atau enggak. Tertama seperti CV dan kayak LinkedIn juga. Untuk CV sendiri saya sarankan menggunakan ATS friendly dan better menggunakan bahasa Inggris dan fokus untuk isi CV tersebut itu hanya roll-roll yang emang kalian daftarkan jadi jangan terlalu berteret-teret karena HR itu ketika meng-hire sesuatu orang itu enggak punya banyak waktu untuk mereview CV kalian dan jangan lupa cantumkan LinkedIn kalian pada CV ataupun portfolio pada roller tertentu yang memang membutuhkan portfolio untuk tahap selanjutnya itu tergantung terhadap company masing-masing kalian bisa ngecek ke akun social media resmi dari company yang kalian daftar mungkin dari pengalaman saya dulu saya ada melewati ada tes saya mengejarkan case study setelah lolos saya lanjut ke user interview di mana user interview lebih fokus di mana company ingin tahu apakah culture dan DNA yang dipunyai oleh company itu sejalan enggak sama diri kita nah setelah dirasa memang sudah sejalan lanjut ke user interview yaitu interview yang lebih ke technical sesuai dengan role-role yang dipilih oleh teman-teman mahasiswa sekalian nah menurut saya kita tuh harus bisa memaksimalkan program ini karena kita mendapatkan sebuah privilege untuk bisa magang di company besar mungkin pendahulu-pendahulu saya merasakan betapa susahnya bisa magang di company besar dengan perlunya ada relasi orang dalam ataupun beberapa step-step yang harus dilalui tapi dengan adanya magang MPKM ini saya merasa terbantu untuk bisa dan bisa terfasilitasi untuk salah satunya bisa magang di company besar nah tentunya semangat kita pun harus dibarengi atas dukungan dari universitas fakultas sampai jurusan tak lupa kita pun wajib mengawal benefit dan hak-hak mahasiswa yang seharusnya kita dapat semoga apa yang sedang akan kita dan apa yang sedang dan akan kita perjuangkan selalu dipermudah mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan maaf bila ada salah-salah kata dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sekali atas sharing dan tipsnya ya mas temi selanjutnya kita masukin ke sharing pengalaman dari duta yang kedua yaitu mas hardianto setiawan mas hardianto ini merupakan mahasiswa kesehatan masyarakat dari fakultas ilmu kesehatan dimana mas hardianto ini selama program mbkm mas hardianto ini pernah mengikuti kampus mengajar angkatan 1 di SD negeri bandungan pada periode Maret hingga Juni 2021 dan saat ini sedang magang bersertifikat di PT Birokol periode 23 Agustus hingga 31 Desember 2021 singkat saja silahkan kepada mas hardianto waktu dan layar kami silahkan baik buida terima kasih atas waktunya sebenarnya terdengar jelas selamat sore teman-teman saya sampaikan selamat sore karena di Kalimantan sekarang sudah pukul 3 sore ya teman-teman selamat sore dan selamat jantara untuk kita semuanya selamat kenal nama saya Arnanto Setiawan teman-teman saya merupakan masiswa kesetan masyarakat angkatan 2018 bidang peminatan K3 saya ingin menjelaskan sedikit cerita saja karena tadi sudah jelaskan dari Mas Temi terkait program MBKN itu bagaimana sedikit informasi kalau misalkan saya sekarang ini sedang berkesempatan untuk mengikuti magang di PT Brawkol Kalimantan Timur jadi buat teman-teman sekalian yang masih mungkin asing dengan PT Brawkol PT Brawkol itu merupakan salah satu perusahaan di bidang industri pertambangan yang letaknya di Kabupaten Braw Kalimantan Timur dan kebetulan saat ini saya magangnya adalah remote area atau offline jadi teman-teman nanti kalau misalkan mendaftar program magang jadi ada beberapa pilihan ada yang online offline maupun hybrid jadi teman-teman bisa memilih sesuai dengan keinginan saya ingin lebih bercerita terkait bagaimana program magangnya gambarnya seperti apa seperti teman-teman seperti teman-teman tahu kalau misalkan program magang itu 20 SKS dari MBKM sedangkan untuk magang mandi biasanya 3-4 SKS dari jatah SKS yang diberikan sudah cukup terlihat kalau misalkan memang jangka waktu magang ini cukup lebih lama dan lebih komplek jadi buat teman-teman sekalian yang belum tahu sistemnya seperti apa program magang MBKM itu nantinya akan project based learning jadi teman-teman akan diberi ke sebuah project dan didorong untuk menyelesaikan project tersebut dalam waktu yang telah diberikan biasanya itu 4-5 bulan mungkin teman-teman nanya terus mas Jarin di situ ngapain nah kebetulan karena saya di sini adalah mahasiswa K3 kita mendapatkan project di kajian keseluruhan dokumen kerja dan implementasi peraturan K3L jadi kerjaan saya adalah melihat peraturan-peraturan K3L terus kita meninjau atau observasi atau inspeksi ke lapangan yaitu ke site terkait penerapan perasaan tersebut apakah sudah sesuai atau belum nah di PT Budokolo sendiri itu ada 5 site jadi ada BEMO1 BEMO2 Lati Samburata dan Lati Samburata dan bidungan buaya gitu jadi teman-teman nanti bakal sering banget nih diajari di lapangan itu seperti apa itu sering banget di situ teman-teman jadi bisnis proses pertambangan itu kan dari eksplorasi hingga pencapaannya teman-teman modern land clearing terus penggalian batu baranya hingga distribusinya ke laut itu seru banget nah saya ingin bercerita sedikit di tengah pengalaman saya yang baru saja terjadi kemarin banget nih teman-teman jadi kemarin saya habis mengikuti kegiatan ke laut tengah laut offshore terkait distribusi batu baranya nah disana saya bisa melihat di jenis-jenis kapal floating current loading dan lain-lain yang mana kalau adanya itu di kisah bayarnya itu gak cuma di Indonesia saja tapi luar negeri baik Europe Chinese dan lain sebagainya dan itu merupakan pengalaman yang sangat berharga bagi saya mengingat saya baru semester 7 baru peminatang semester 6 kemarin dan langsung dihadapkan dengan segala persoalan di bidang K3 gitu yang mungkin beberapa teman-teman yang mungkin ini kembali ke opsi masing-masing ada yang takut takut ketinggalan mata pelajaran takut mata kuliahnya ketinggalan dan lain-lain itu kembali opsi masing-masing tapi menurut saya sendiri mengikuti proyek-proyek ini apalagi sesuai atau linier dengan disiplin imu yang teman-teman minat itu cukup membantu sekali untuk mengetahui gambaran bagaimana di dunia kerja itu ilmu itu diterapannya seperti apa selain di bidang K3 saya mengerjakan proyek di program langgan ini saya juga diberikan pelatihan-pelatihan untuk mendukung soft skill maupun hard skill nah di putih proyek itu ada pelatihan-pelatihan seperti KMPD KMOP mengenai ergonomi kerja bekerja di ketinggian psikologi kerja bahkan terkait covid kemarin pun disini cukup ketat jadi meskipun titelnya di pertambangan tapi ilmu kesehatan masyarakat saya disini benar-benar diterapin dan benar-benar dapat oh ternyata ilmu yang bapak ibu dosen ajarkan kemarin penerapannya seperti ini dan seterusnya jadi memang kalau saya lihat dari sisi pandang pasmatnya saya memang mengikuti magang ini meskipun terkesan kita ketinggalan mata pelajaran tapi ilmu yang kita dapat itu bisa mendapatkan yang mungkin di bangku perkulaan belum diajarkan oleh bapak ibu dosen jadi what it banget lah buat teman-teman mengikuti program magang ini nah kemarin saya juga dapat pertanyaan sedikit bitik kira-kira mas saya pengen ikut magang di luar kota tapi gimana takut habis uang saku dan lain-lain nah jangan takut teman-teman karena meskipun kita mengikuti program magang seperti saya ini orang Jawa di Kalimantan mungkin awalnya rada gimana ya tapi dari program magang kewondiput ini selain teman-teman dibekali ilmu yang luar biasa mentor yang luar biasa juga teman-teman juga dibakali fasilitas seperti fasilitas PPP pesawat terus dapat uang saku dapat juga fasilitas dari perusahaan misal saya ini kebetulan Alhamdulillah fasilitasnya cukup bagus yaitu ada mes ber-AC bertivi bayangin aja teman-teman bahkan lebih bagus dari kos-kosan di buah koto saya gitu dapet sarapan dari makan siang transportasi makanya udah mantul buat jadi jangan khawatir buat teman-teman sekalian yang sekiranya mengkhawatirkan hal-hal seperti itu jadi ilmunya dapet SKSnya bisa konversi lagi teman-teman kurang apa lagi yang fasilitas yang memadai dan mungkin sedikit cerita sebenarnya tujuan saya bagi teman-teman yang sekaliannya ingin magang PPKL mandiri mungkin cukup sulit karena proses proposal perijian keperusahaan belum lagi keterbatasan di masa pandemi gak semua perusahaan buka jadi dengan mengikuti MSIBI ini menjadi salah satu alternatif teman-teman yang ingin mencari tempat magang PPKL karena administrasinya yang gak terlalu ribet paling spesifik transkrip nilai surat rekomendasi kelar terus juga proses seleksi juga gak terlalu panjang banget ada dua atau tiga tahap aja dan teman-teman juga berkesembatan untuk mengikuti program magang itu di perusahaan-perusahaan ternama yang telah difiltro oleh kemudiput dan dapat sertifikat juga jadi udah lah kayaknya sudah cukup saya jelasin udah sangat wakit banget jadi buat teman-teman sekalian yang sekarang mungkin sudah berminat mencari tempat magang untuk PKL ayo daftar langsung di program MBKM halaman MBKM daftar akunnya mudah pilihannya banyak dan worth it so itu mungkin Bu Ida terima kasih saya tunggu kontribusi teman-teman semoga lebih banyak dalam mengikuti program MBKM terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih atas sering pengalamannya ya mas Ardianto semoga magangnya mas Temi dan mas Ardianto sukses dan lancar dan semoga apa yang telah disampaikan oleh mas Ardianto dan mas Temi ini bisa memotivasi rekan-rekan mahasiswa untuk mendaftar dan mengikuti program MBKM khususnya MSIB jadi adik-adik mahasiswa jangan ragu lagi untuk mengikuti program MSIB ini agar kalian juga mempunyai pengalaman baru di luar kampus yang tentunya kesempatan ini tidak akan diperoleh lagi jika kalian nantinya sudah lulus gitu ya mas terima kasih sebelum kita melanjutkan acara selanjutnya yaitu pemaparan materi sosialisasi pada siang hari ini saya akan memberikan informasi terkait beberapa hal yang pertama semua peserta yang mengikuti kegiatan sosialisasi ini dapat mengisi presensi pada kolom chat atau komentar yang akan kami berikan pada pertengahan acara kemudian kami mohon untuk seluruh peserta tidak mengaktifkan mikrofonnya selama pemaparan dan diskusi berlangsung kemudian yang ketiga untuk peserta yang ingin memberikan pertanyaannya silakan untuk mengaktifkan pertanyaan pada kolom chat atau komentar yang akan kami bacakan pada saat diskusi dilaksanakan dan yang terakhir adalah untuk seluruh peserta silakan bergabung dengan sosial media kami dengan follow instagram kami di at sudirman underscore karir center dan channel youtube kami di unsud karir center baik peserta sosialisasi untuk mempersingkat waktu acara inti sosialisasi program MBKM mikrokredensial 2022 ini akan kita mulai pemaparan materi akan disampaikan oleh 4 narasumber dimana setiap narasumber akan kami beri waktu sekitar 15 menit dan diskusi akan kita lakukan setelah semua narasumber menyampaikan paparannya baik untuk masuk ke pemaparan yang pertama dari narasumber yang pertama kita adalah Ibu Dr. Santi Dwi Astuti STP MSI beliau merupakan koordinator magang bersertifikat LP3M unsur dan beliau merupakan ketua pusat pengembangan dan penerapan teknologi lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat LPPM unsur serta ketua pusat karir Universitas Jina Sudiman selain itu beliau juga merupakan pesen teknologi pangan dari Fakultas Pertanian Universitas Jina Sudiman baik kepada Ibu Dr. Santi Dwi Astuti waktu dan layar kami silakan terima kasih Ibu Ida mohon cek Ibu Ida suaranya jelas gak ya Ibu Ida ya suara Ibu jelas ya terima kasih Ibu Ida semuanya rahmat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang salam sejahtera untuk kita semua yang kami hormati Bapak Wakil Rektor bidang kemahasiswaan dan alumni Bapak Dr. Kuat Kusibrayatno SH M.Hum yang kami hormati Bapak Ketua LP3M Bapak Suprayogi PhD yang kami hormati tim MBK Universitas Jenderal Sudirman kemudian yang kami hormati para pimpinan fakultas para dekan kemudian wakil dekan para kajur koordinator program studi komisi MBKM fakultas jurusan dan program studi yang ada di lingkungan unsut dan para dosen ini saya sedikit screening tadi saya buka-buka ngintip-ngintip ada Prof. Rutno selamat siang Prof. Rutno kemudian ada Pak Imron ada Pak Teguh ada Pak Hendro ada Bu Sarwani Dwi dari Vikes dan Bapak Ibu yang lainnya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu selamat siang semuanya kemudian yang kami hormati Ibu Kepala Biro Akademi dan Kemahasiswaan Ibu Maya dan yang paling kami sayangi dan kami banggakan seluruh mahasiswa yang pada siang hari ini itu dari Fakultas Kedokteran kemudian dari Fakultas Ilmu Kesehatan kemudian dari Ilmu Kelautan kemudian dari Fakultas Teknik Nah ini Alhamdulillah Dabbil Alamin Buji Syukur melihat cerita panjatkan Gadet Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan Yang Maesah bahasanya pada siang hari ini kita dapat bertemu secara virtual dalam rangka sosialisasi kegiatan MSIB 2 tahun 2021 yang nanti akan dilaksanakan di semester Kenap tahun 2022 di Februari 2022 Bapak Ibu dan mahasiswa semuanya yang kami hormati tadi sudah banyak disampaikan tentang MSIB ini oleh Pak Kua selaku wakir rektor bidang kemahasiswaan dan alumni kemudian oleh Pala Duta Duta MSIB 1 ini yang sangat luar biasa Mas Temi dan Mas Hardian ini sangat luar biasa masih dalam melaksanakan MSIB tetapi berkenan untuk menjadi Duta yang menginspirasi teman-temannya semua ini yang nanti akan mengikuti MSIB yang kedua yang batch yang kedua jadi mungkin sedikit sebagai prolog apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Kua dan teman-teman Duta bahwa MSIB ini merupakan program magang dan studi independen bersertifikat dari Kemendikbud Ristek nah disini tadi sudah disampaikan bahwa dalam program ini akan diberikan kesempatan untuk belajar mencari ilmu dan pengalaman real di luar prodi dan di luar perguruan tinggi sehingga tujuannya adalah untuk meningkatkan hard skill dan soft skill mahasiswa nah harapannya adalah pada nantinya setelah lulus itu mahasiswa akan lebih siap akan lebih percaya diri untuk bersaing dan berkompetisi di dunia kerja ya itu bagi yang bekerja yang berbirausaha lebih percaya diri untuk berbirausaha atau yang mau studi lanjut lebih percaya diri untuk studi lanjut seperti itu sehingga jika saat ini perguruan tinggi memiliki indikator kinerja utama maka kegiatan MSIB ini secara langsung itu mendukung pencapaian indikator kinerja utama kedua dan secara tidak langsung mendukung indikator kinerja utama yang ke satu seperti itu nah menurut mas menteri bahwa kegiatan ini itu merupakan high quality program ya jadi MSIB itu ada magang ada studi independen jika magang tadi sudah disampaikan oleh Mas Herdi bahwa di magang ini mahasiswa nantinya yang mengikuti akan diberikan projek real sesuai dengan kebutuhan dan masalah dari company yang menerima magang tersebut nah kemudian kalau di studi independen itu mahasiswa akan diberikan bekal ya bekal ilmu bekal pengetahuan untuk menyiapkan projek itu di akhir kegiatan nah kedua-duanya baik magang ataupun studi independen ini memiliki rencana dan modul pembelajaran yang jelas yang sistematis kemudian learning outcome-nya itu juga terukur untuk pencapaiannya seperti itu nah di sini salah satu narasumber itu adalah Bu Dr. Duita Darmawati beliau merupakan salah satu reviewer nasional yang menseleksi company-company mana yang bisa terseleksi oleh kementerian untuk bergabung dalam program MSIB ini seperti itu nah jadi informasinya betul-betul diseleksi perusahaan-perusahaan yang mengikutinya nah sehingga harapannya mahasiswa yang nantinya mengikuti program ini itu tadi ya sudah disampaikan bahwa akan mendapatkan pengalaman yang sangat berbeda dengan yang didapatkan di bangku kuliah nah kemudian waktu kegiatannya itu 4-6 bulan setara dengan 16-24 minggu sehingga program ini diharapkan dapat dikonversi menjadi SKS gitu ya minimal 20 SKS nah seperti itu 20-24 SKS tergantung dari kegiatan dan proyek yang dilaksanakan di tempat magang atau studi independen nah kemudian karakteristik dari program ini selain dapat dikonversi menjadi SKS ya konversi SKS itu juga tadi sudah disampaikan oleh Mas Temi dan Mas Hardy bahwa didampingi oleh mentor yang profesional mentornya dari mana bu dari company seperti itu nah ini kalau kita ya pada saat ini itu mengikuti program MBKM bahwa di dalam program MBKM itu ada 8 plus 1 aktivitas pendukung ya satu itu tambahannya adalah Bila Negara yang program baru ya maka karakteristik MSIB ini agak berbeda dengan program yang lainnya misalkan program kampus mengajar seperti itu ya bahwa mentornya itu dari dosennya sendiri gitu ya tetapi kalau yang ini mentornya itu berasal dari company nah kalau program magang itu nanti satu mentor itu akan mendampingi 10 mahasiswa kalau studi independen satu mentor akan mendampingi sekitar 25 mahasiswa nah kemudian nanti mahasiswa itu akan bekerja dalam proyek atau menyelesaikan suatu studi dan capstone studennya itu bekerja dalam kelompok yang berbeda-beda bidang kajiannya dalam satu kelompok tersebut dan berbeda-beda universitasnya ya seperti tadi pengalaman Mas Temi dan pengalaman Mas Herdi nah kemudian yang menarik itu adalah nantinya mahasiswa mendapatkan sertifikat ya baik itu sertifikat industri ataupun sertifikat kompetensi tentunya kalau sertifikat kompetensi itu mahasiswa harus lulus dulu ya dalam ujian kompetensi ya ini baru bisa mendapatkan sertifikat nah itu mungkin pengantar yang dapat saya sampaikan dan saya mohon izin untuk share screen ya terkait dengan materinya nah ini materi lengkapnya Bu Ida apa terlihat ya Bu Ida materinya ya ya ini terlihat ya ini tadi sudah beberapa saya jelaskan di awal ya nanti bisa diakses ya diakses dan dibaca kembali jadi ini beberapa saya lanjutkan ya ini beberapa contoh kalau studi independen bersertifikat ini misalkan ada studi independen yang di apa namanya dikeluarkan oleh Microsoft Huawei Apple Academy dengan berbagai studi-studi dan projek-projek yang ditawarkan nah ya nah kemudian yang menarik lagi Bu itu tadi Mas Temi dan Mas Herdi sudah menyampaikan Bu ada biaya hidup bulanan gitu ya untuk peserta magang berapa sih Bu gitu ya kalau MSIB1 itu bisa mencapai 4 juta jadi macam-macam ya barangkali yang tadi disampaikan oleh Mas Herdi di Brogul itu ya di Kalimantan itu termasuk yang tinggi itu ya dapat segala fasilitas tetapi di dalam MSIB2 ini itu untuk uang bulanan itu akan mirip-mirip ya tidak ada pakunya ada paku yang lebih jelas gitu ya nah bahwa kalau kegiatannya itu dilaksanakan secara offline maka akan mendapatkan biaya hidup itu 2,8 juta per bulan kalau yang online itu 1,2 juta per bulan nah kalau yang studi independen itu sama 1,2 juta per bulan studi independen itu biasanya waktunya itu pelaksanaannya lebih singkat ya dibanding dengan magang nah ini kalau mahasiswa ini mengakses portal dari kampus merdeka maka akan menemukan program yang namanya program bangkit nah program bangkit itu apa sih bu program bangkit itu hampir mirip dengan studi independen ya nanti akan dijelaskan oleh Bu Nur Hasanah ya terkait program bangkit ini hanya kalau program bangkit meskipun itu studi independen tetapi pendaftarannya itu di luar MSIB sehingga kalau mahasiswa membuka portal magang merdeka itu ada program bangkit sendiri tetapi karakteristiknya itu hampir sama dengan karakteristik dari studi independen nah ini di slide ini Bu Santi menyampaikan di tahun 2021 MSIB B1 itu karakteristiknya seperti apa nah karakteristiknya adalah begitu program ini dilaunching oleh kementerian maka ada 400 company yang mendaftar kepada Budwita dan kawan-kawan ya di pusat ya nah ternyata dari 400 itu hanya 121 company yang bisa lolos untuk melaksanakan MSIB ini ya nah kenapa karena itu tadi ya company harus menyiapkan rancangan pembelajaran learning outcome kurikulum itu yang sesuai seperti itu ya dari 121 mitra ini mereka menyediakan 16.636 loongan seperti itu nah dari 16.000 sekian itu ternyata mahasiswa yang mendaftar itu 104.370 mahasiswa dari seluruh Indonesia dan dari jumlah itu yang apa namanya yang lolos sampai diterima ini hanya 12.909 orang mahasiswa atau 78% dari loongan yang disediakan oleh 121 mitra nah kemudian dari 12.909 mahasiswa itu didampingi oleh 3.000 mentor yang berasal dari perusahaan tersebut nah kemudian di MSIB1 itu ada 1.343 perguruan tinggi yang mengikuti program ini tetapi hanya yang lolos sampai diterima itu hanya 842 perguruan tinggi termasuk di dalamnya adalah mahasiswa unsur nah di tahun 2022 ini kegiatan MSIB itu dilaksanakan oleh Kemendiput Ristek tapi pendanaannya dari Kemendiu melalui LPDP nah ini kalau yang tahap 1 MSIB1 itu hanya menyediakan dana sekitar 350 miliar nah ini saat ini yang MSIB2 ini menyediakan dana 700 miliar jadi naik dua kali lipatnya sehingga kalau di batch 1 itu yang diterima hanya 12 ribu sekian mahasiswa maka di batch 2 ini akan diterima 50 ribu mahasiswa jadi silakan memanfaatkan ya memanfaatkan kesempatan peluang yang bagus ini nah kemudian MSIB1 ini ada beberapa masalah yang dikomplankan oleh mahasiswa perguruan tinggi dosen dan sebagainya yang dimana di MSIB2 ini pengelola di pusat itu berusaha untuk mencari solusi supaya pelaksanaan di MSIB2 itu lebih baik diantaranya misalkan banyak pencairan uang sakunya itu yang terlambat bu makanya nanti di MSIB2 itu tidak akan terjadi lagi seperti itu nah kemudian untuk MSIB2 ini ini pendaftaran sudah dimulai dibuka ya dan infonya ini yang menarik ini adalah mungkin mahasiswa-mahasiswa sudah dengar ya bahwa kemarin di sosialisasi pertama dan kedua pusatnya menyampaikan bahwa closing pendaftaran itu adalah 31 Desember tetapi ini ada berita menarik bahwa pendaftaran akan diperpanjang hingga 14 Januari 2022 sehingga mari yang belum mendaftar silahkan segera mendaftar menyiapkan segala persyaratannya nah kemudian ini ya tadi sudah disampaikan kalau secara nasional seperti itu nah kalau di unsut sendiri bagaimana bu yang di unsut itu di MSIB1 itu ada sekitar 900 mahasiswa yang mendaftar kemudian ada 9000 lowongan itu yang didaftar oleh mahasiswa jadi satu mahasiswa itu mendaftar sekitar 10 lowongan seperti itu tetapi yang diterima hanya 107 orang mahasiswa jadi kurang dari 1% itu yang diterima kemudian yang melaksanakan itu adalah 85 mahasiswa dengan kelompok itu 47 mahasiswa magang 36 mahasiswa itu studi independen nah sebarannya adalah ini beberapa prodi itu yang banyak mahasiswa yang mendapatkan itu diantaranya dari prodi ilmu komunikasi manajemen peternakan akutansi dan yang lainnya termasuk informatika pendidikan bahasa inggris teknik elektro ini juga banyak nah kemudian kalau di MSIB 1 itu ada 27 perusahaan diantaranya Microsoft sekolah integrasi digital yayasan sekolah ekspor nasional ini yang menerima paling banyak mahasiswa dari unsur seperti itu nah ini slide berikutnya ini adalah data profil profil dari lowongan yang disediakan oleh company ini ya itu ada 207 1202 lowongan ini adalah update data tanggal 27 Desember nah kemudian total aplikannya itu adalah baru 21.307 eh mohon maaf saya salah ya 21.371 lowongan yang didaftar oleh 2007 207.202 mahasiswa nah ini nah ini penjelasannya keterangannya ya apa namanya bahwa dari seluruh aplikasi yang ditawarkan oleh perusahaan ini ternyata lebih diminati oleh mahasiswa S1 ini ya meskipun boleh ya untuk D3 dan yang lainnya juga boleh nah kemudian ini adalah kalau nanti mahasiswa itu apa namanya melamar ya nanti ada status ya yang bisa selalu di update oleh mahasiswa tiap waktunya nah ini adalah profil universitas ini yang mendaftar ya Universitas Bawijaya Universitas Indonesia ITS UNDIP ya ini menempati posisi teratas ya nah kalau di awal ini belum Bu Santi update ini ya unsut itu 62 yang baru mendaftar lowongan tetapi ini hari pertama waktu Bu Santi sosialisasi hari pertama nah sekarang itu sudah sangat naik ya jumlahnya sekarang lowongan yang didaftar oleh mahasiswa unsut itu adalah 2053 nah dari 2053 itu ternyata jumlah mahasiswa yang mendaftar adalah 153 jadi rata-rata lowongan yang didaftar oleh satu mahasiswa itu adalah 13 lowongan nah profilnya itu seperti ini ya dari ini yang paling banyak ini ada 500 itu kesmas ya padahal kesmas ini baru ikut sosialisasi hari ini ya tapi ternyata sudah banyak yang mendaftar ini jadi apa namanya mahasiswa kesmas rajin-rajin ini untuk update informasi di telegram layanan magang ya nah kemudian yang lainnya ini ada agribisnis juga sudah banyak ya kemudian ekonomi pembangunan ilmu komunikasi ya matematika manajemen ini juga sudah banyak ya nah ini profilnya ini yang terakhir mendaftar data yang masuk ke pusanti untuk mahasiswa unsut ya nah kemudian statusnya ini yang mendaftar apa dari 2000 sekian itu ya yang apa namanya posisi statusnya itu adalah applied-nya 1119 ya yang sudah diterima oleh company dari lowongan yang Anda daftarkan itu adalah 933 ini ada waiting list itu adalah mahasiswa yang sedang menunggu jawaban dari company itu baru satu jadi yang lainnya itu masih belum seperti itu nah ini adalah beberapa penjelasan status mahasiswa ya jadi mahasiswa yang mendaftar harus selalu update bagaimana perkembangan pendaftarannya ya melalui penjelasan status-status ini dan nanti bisa usanti share ya penjelasan status-statusnya jadi untuk mahasiswa yang belum mendaftar silakan mendaftar secara online di kapus perdeka .kemenikbud .co.id yang nanti bagaimana cara mendaftarnya akan dijelaskan oleh pun mana dan yang terpenting lagi bagi mahasiswa yang menginginkan untuk ikut MSIB ini khususnya tahap 2 silakan bergabung di layanan MSIB PMMB unsut itu di telegram informasi magang bersertifikat unsut nah kemudian kalau ini timelinenya itu kan ini deadline-nya tadinya 31 Desember nah kemudian diperbarui lagi 7 Januari kemudian ini diperbarui lagi 14 Januari tetapi yakinlah bahwa setelah 14 Januari itu tidak akan diperpanjang seperti itu sehingga silakan segera mendaftar mahasiswa yang belum mendaftar nah ini pengumuman hasil seleksinya ini 14 Januari karena perusahaan begitu kita mendaftar ini tidak bersama-sama untuk seleksi dan sebagainya tetapi masing-masing company itu independen apa namanya untuk proses seleksi dan penerimaannya jadi antara company satu dan company yang lain itu akan berbeda-beda nah kemudian ini Bu Santi sampaikan portal-portal link website yang bisa diakses untuk mengetahui segala penjelasan terkait dengan MSIB 2 ini nah kemudian ini beberapa kalau apa namanya mahasiswa ingin mendaftarkan nanti apa namanya akan dijelaskan oleh Bu Nur Hasanah terkait dengan bagaimana cara mendaftar memantau pendaftaran sampai dengan penerimaan dan pelaksanaan nah kemudian satu lagi nanti Bu Ratri itu akan menjelaskan company-company mana yang sesuai untuk didaftar oleh mahasiswa-mahasiswa dari 4 fakultas yang pada siang hari ini bergabung nah kemudian secara umum pendaftaran mahasiswa itu merupakan mahasiswa aktif untuk jenjang pendidikan D4 dan S1 di bawah KMD Good Restek dan belum di WISUDA nah kemudian keaktifan mahasiswa akan diverifikasi secara otomatis oleh sistem menggunakan NASN yang sudah diverifikasi kemudian mahasiswa aktif di tahun ketiga dan empat untuk S1 jadi minimal semester lima kemudian data semester mahasiswa database-nya itu adalah data dari PDD jadi silakan untuk mahasiswa yang oh saya sudah semester ini tapi di PDD itu belum sesuai nah itu nanti dilaporkan saja ke Akademik Unsud untuk bisa dilakukan pembaruan data seperti itu nah kemudian harus memiliki akun di Kabus Merdeka nanti didampingi oleh Bunur Hasanah bagaimana cara mendapatkan akun nah kemudian data umum yang diisi adalah CV transkrip rekomendasi PT dan pengalaman organisasi nah ini untuk bagaimana menyusun CV bagaimana mendesain pengalaman organisasi apa saja yang diunggah untuk bisa menarik company untuk bisa menarik makita nanti akan diajari oleh Bu Dita Darmawati nah kemudian rekomendasi PT jadi seperti ini bahwa kegiatan MSGB PMMB di unsud ini sudah dikelola oleh kami ya sehingga untuk bisa merapikan ya data mahasiswa kemudian nanti pelaksanaan monitoring dan evaluasi maka syarat utama rekomendasi perguruan tinggi itu harus dari pimpinan perguruan tinggi nanti akan dikelola untuk mendapatkan surat rekomendasi itu dari kita jadi mahasiswa nanti akan sudah ada link pendaftaran form pendaftaran untuk mendapatkan surat rekomendasi dari pimpinan universitas dalam hal ini kalau untuk mahasiswa itu nanti yang tanda tangan itu adalah Pak Wakil Rektor Wakil Rektor 3 tetapi kalau untuk DPL karena sekarang MSIB 2 itu membuka kesempatan untuk DPL yang berasal dari dosen meskipun keberlanjutannya ini belum jelas apa yang nanti dilakukan job desknya apa bagaimana mekanismenya itu memang kami selaku PIC dari unsut itu belum mendapatkan kejelasan tentang DPL dari dosen tetapi keduanya baik mahasiswa yang mendaftar MSIB ataupun dosen yang nantinya akan jadi DPL itu harus mengunggah surat rekomendasi termasuk juga program bangkit surat rekomendasi ini akan kami jadikan satu pintu untuk memudahkan kita memiliki database nah itu nanti semuanya itu kalau akan minta surat rekomendasi itu harus mengisi form surat rekomendasi dimana di form itu itu diwajibkan bahwa mahasiswa apa namanya yang mengikuti MSIB 2 itu sudah harus sepengetahuan dari prodi atau jurusan sehingga nanti dalam pelaksanaannya kita akan lebih mudah berkoordinasi dengan jurusan atau prodi seperti itu nah kemudian data lain itu adalah agama sel SMA email kampus nomor ponsel alamat domisili alamat KTP kontak darurat akun akun medsos dan fakta integritas nah ini terkait dengan fakta integritas harap apa namanya mengeliminasi kasus-kasus yang terjadi di MSIB 1 bahwa mahasiswa yang mendaftar itu karena sudah menuliskan fakta integritas bahwa kalau diterima maka harus melaksanakan dengan baik maka apa namanya harus dijaga komitmennya komitmen mahasiswa bahwa saya berkomitmen kalau sudah diterima saya akan melaksanakan dengan baik tanpa syarat apapun sehingga nanti memudahkan kita juga untuk bisa melaksanakan ini bersama-sama dengan mahasiswa dan dosen yang ada di fakultas dan prodi nah kemudian persyaratan khusus lain akan ditetapkan iduka lebih lanjut yang sifat-sifat spesifik untuk masing-masing prodi jadi strategi tadi bagaimana mendapatkan diterima dilaksanakan atau melaksanakan dengan baik itu sudah disampaikan oleh Mas Herdi dan Mas Temi tapi saya mengulangi lagi bahwa silahkan pahami program panduannya sosialisasinya diikuti informasi online mikrokredensial itu selalu diupdate termasuk layanan dari kami di pusat karir itu selalu mengupdate informasi-informasi nah kemudian persiapkan delay kenali potensi value dan passion yang nanti akan dikupas tentas oleh budwita nah kemudian pilih program yang sesuai di mikrokredensial mau yang magang atau mau yang studi independen kemudian pilih mitra iduka yang sesuai dengan bantuan worksheet lampir nah ini kami menyarankan tidak mengharuskan tetapi menyarankan bahwa studi independen atau magang itu sebaiknya dipilih yang memiliki kesesuaian dengan bidang kajian di program studi atau jurusannya untuk apa supaya ada keselarasan dengan apa yang sudah dipelajari di bangku kuliah seperti itu kalaupun tidak sesuai apa tidak boleh bu boleh tetapi syarat utamanya adalah silahkan berkoordinasi dengan prodi dan jurusan bapak ibu apakah saya boleh mengambil ini kalau oke silahkan dilanjutkan kalau tidak sebaiknya tidak ya kenapa sebaiknya tidak supaya nanti pada saat sudah melaksanakan ya itu akan mudah karena nanti begitu Anda melaksanakan maka pelaksanaan akan dibantu oleh prodi penilaian juga akan prodi akan menilai dan yang lain sebagainya kalau prodi jurusannya tidak ACC maka itu nanti akan menyulitkan kalian nah pertanyaan selanjutnya bu saya mau lulus apakah terus saya tidak boleh ikut magang dan studi independen padahal saya sudah mau lulus nih nah ini yang harus dipastikan bahwa magang dan studi independen itu adalah hak semua mahasiswa untuk mengikutinya baik dikonversi SKS ataupun tidak dikonversi SKS karena harapannya bahwa mahasiswa mendapatkan pengalaman sebanyak-banyaknya di luar kampus sebelum lulus oke nah kemudian yang berikutnya penuhi seluruh syarat pendaftaran yang ditetapkan oleh perusahaan mitra hidungka ikuti seluruh proses seleksi pendaftaran yang ditangani oleh perusahaan mitra hidungka melaksanakan kegiatan dengan baik mengikuti seluruh tahapan kegiatan yang diberikan membuat laporan kegiatan harian, bulanan mid semester laporan akhir sama seperti kuliah kemudian mengikuti monitoring dan evaluasi nah ini catatan monitoring dan evaluasi itu tidak hanya dilakukan oleh perusahaan tetapi dilakukan secara internal oleh pengelola MSIB BFMB di unsur tujuannya untuk apa supaya kita pengelola ini dapat memonitor sejauh mana yang sudah dilaksanakan oleh mahasiswa apa kendalanya apa masalahnya sehingga kami dapat memberikan solusi termasuk juga kami bisa berkoordinasi dengan program studi dan jurusan untuk tindak lanjut evaluasi sehingga harapannya pelaksanaan berikut-berikutnya untuk MSIB berikut-berikutnya ini kita akan lebih baik seperti itu nah ini kami agak kecewa ini MSIB 1 ini hanya sekitar 40% mahasiswa yang mengikuti monitoring evaluasi jadi 85% yang mengikuti sekitar 60% jadi lebih dari ya kurang dari 70% lah seperti itu ya jadi harapannya nanti kesadaran ya untuk semula mahasiswa yang nanti diterima untuk dapat mengikuti monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh pengelola ya baik jadi kemudian yang terakhir memastikan kegiatan telah diberikan pengakuan 20 SKS bagi yang memang akan konversi SKS ya nah sehingga kami selaku perwakilan pengelola ini menginginkan bahwa program ini berhasil dan kalau program ini ingin berhasil maka mari kita bersinergi dengan baik antara mahasiswa tim pengelola program dan program studi atau jurusan ya jadi harapannya silahkan mahasiswa mendaftar bergabung di dalam program ini supaya seluruh mahasiswa bisa mendapatkan pengalaman yang sebanyak-banyaknya sebelum lolos ya nah ini mengutip ya ini berkali-kali nih Bu Santi sampaikan ya mengutip ini Pak Nur Hadi ini adalah Ketua Pukja ya yang mendesain ya program MSIB ini ya seperti itu dan menurut beliau ya dan diambini oleh kita selaku pengelola bahwa kesuksesan adalah titik temu terindah antara persiapan dan peluang jadi mari siapkan sebaik-baiknya ya manfaatkan peluang sebanyak-banyaknya harapannya 10 lowongan ya yang Anda daftarkan paling tidak satu nanti akan lolos baik mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terima kasih mohon maaf jika ada kekurangan waktu saya kembalikan kepada Bu Ida dan kita nanti lanjutkan di sesi diskusi terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Bu Santi atas pembaharannya pembaharan selanjutnya adalah dari narasumber kita yang kedua yaitu Ibu Dr. Duwita dan Mawati SKMSI beliau merupakan dosen fakultas ekonomi dan bisnis Universitas Sudirman dan tim reviewer micro-credential kemen di Kutristek 2021 kepada Ibu Dr. Duwita waktu dan layan kami silakan baik terima kasih Mbak Ida dan Mbak Ida Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Baik suara saya sudah jelas ya Mbak Ida Baik Alhamdulillah Alhamdulillah Rasulullah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang terahmat kepada Bapak UR tidak akademik Bapak Prof Sudik dan juga Bapak BR3 bidang kemahasiswaan dan alumni Bapak Dr. Kuat Puji Prajitno SHMU Ibu Kabiro akademik dan kemahasiswaan Ibu Dr. Randa Kris Sumayam dari MM juga kepada Bapak Ketua LP3M Bapak Suprayogi PhD Bapak Ibu Dekan Wakil Dekan Bapak Ibu Kajur dan juga Korprodi di lingkungan Fakultas Kedokteran Fakultas Fakultas Perikanan dan Kelautan Ilmu Kelautan Fakultas Ilmu Kesehatan dan juga teman-teman mahasiswa peserta sosialisasi MBKM Mikrokredi Kedisial hari ini Terima kasih juga kepada Prof. Randa yang sudah hadir Ibu Dr. Dwi Sarwani dan juga Pak Hendrok Pramono yang selalu mengawal kegiatan hari ini Baik apa kabar Bapak Ibu dan teman-teman sekalian senang sekali pada siang hari ini saya bertemu dengan Bapak Ibu dan juga teman-teman mahasiswa talent-talent yang bersemangat yang luar biasa Terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu dan teman-teman untuk beruangkan waktunya hari ini mudah-mudahan kita semua mendapatkan manfaat dari kegiatan sosialisasi hari ini Baik izinkan saya Dwi Tadarawati akan berbagi tentang persiapan terutama untuk teman-teman mahasiswa agar bisa lolos seleksi untuk mengikuti program Mikrokredensial hari ini Tadi sudah sempat disampaikan oleh Mas Temi kemudian juga Mas Hardian dan juga Bu Santi tentang tip-tip bagaimana agar teman-teman mahasiswa itu bisa bergabung di program yang keren ini teman-teman Baik saya mohon izin untuk share screen ya teman-teman Tadi sudah disampaikan oleh Bu Santi sedikit tentang persiapan gitu ya dan juga tadi ada pesan dan juga dari Mas Temi bahwa kesuksesan adalah teman-teman dari persiapan dan juga peluang tadi peluang sudah disampaikan dengan jelas ya oleh Bu Santi nah sekarang kita akan mulai apa saja nih yang mesti dipersiapkan oleh teman-teman ya oke mudah-mudahan selama sesi ini sinyanya mendukung kemudian silahkan teman-teman aktif ya bisa lewat chatroom atau mungkin bisa rest hand juga tetap fokus walaupun ini jam-jam rawan ya mengantuk gitu ya dan juga tetap saling menghormati satu ya dengan yang lainnya oke teman-teman tadi sudah disampaikan beberapa tentang peluang ya nanti akan dibahas lebih lanjut oleh Bu Ratri ya mungkin ya perusahaan-perusahaan apa mungkin institusi apa saja yang bisa teman-teman pilih ada beberapa macam ya bisa ada startup gitu ya ada ticket dot com misalnya ada 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 rumah sakit kemudian perusahaan baik yang masih lokal itu kemudian juga entrepreneur yang tersedia di program ini ada bisa AI kemudian ada ticket dot com ada juga ada juga arkatama kemudian aja mungkin serovian ini barangkali akan bisa menjadi pilihan teman-teman gitu ya jadi ada banyak silahkan teman-teman bisa memilih satu diantara yang banyak ini nah ini adalah tentang permasalahan teman-teman mahasiswa terkait dengan program MSIB ada beberapa hal ada lima hal namun yang nanti akan kita bahas adalah hanya yang merah saja ya tentang pemilihan magang dan studi independen kemudian membuat CV untuk program MSIB ini dan juga menghadapi seleksi magang atau studi independen baik tadi disampaikan oleh Bu Santi bahwa di BAT1 itu hanya ada sekitar 12% dari mahasiswa yang bisa bergabung dari 104 ribuan pendaftar hanya 12% yang bisa terlibat artinya ada proses seleksi nah proses seleksi ini dimakan bagaimana menempatkan orang-orang yang tepat pada tempat yang tepat gitu ya mohon maaf Bida nanti ketika sudah hampir habis mohon saya diingatkan ya ya siap oke nah tadi ini kita akan mengenal ya teman-teman apa saja sih tahap-tahap seleksi yang nanti kemungkinan akan teman-teman alami tadi sudah sempat disampaikan juga ya oleh Masa ini gitu ya ini ada beberapa ada 5 tahap ya teman-teman mungkin teman-teman akan mengalami semuanya atau mungkin hanya beberapa saja yang pertama jelas administrasi ya teman-teman harus menyiapkan tadi ada CV kemudian ada ya surat tambahan jelas ya kemudian tadi ada surat rekomendasi dan juga transcript milih atau juga mungkin pengalaman-pengalaman organisasi yang diperkirkan oleh sertifikat dan sebagainya itu silahkan nanti dianggap kemudian yang kedua akan juga mungkin teman-teman mengalami ada tes psikologi nah di tes psikologi ini yang bertujuan akan mengetahui untuk mengetahui apakah kandidat pemagang atau studi-demain itu cocok dengan posisi yang gelaman gitu ya dan kemampuan teknis misalnya tadi ada mas Demi ada UI UX misalnya ya itu mungkin ada tesnya terkait dengan hard skill-nya gitu kemudian setelah itu ada juga interview ya bisa dengan SR atau bisa dengan user tadi user itu biasanya adalah divisi tempat teman-teman akan magang jadi dalam satu organisasi itu ada banyak divisi ada banyak posisi dan nanti teman-teman akan melewati itu wawancara biasanya wawancara itu adalah untuk mengkonfirmasi apa-apa yang sudah dituliskan di CV teman-teman jadi ada nih CV-nya bagus banget tapi ketika dikonfirmasi kok tidak sebagus yang ditulis jadi nanti salah satu tipnya adalah silahkan teman-teman menulis yang menerima teman-teman miliki apa adanya baik kemudian yang berikutnya ada juga LGD leaderless group discussion ini adalah juga mungkin akan teman-teman alami disini akan dihadapkan dalam satu kasus biasanya semuanya online kemudian dikasus ini akan dibuat grup-grup diminta untuk menyelesaikan satu kasus dan tidak ada pemimpinnya jadi anda akan dibiarkan sendiri bagaimana ceritanya bahwa grup ini akan memberikan solusi terhadap kasus yang diberikan jadi disini ada pengelamatnya teman-teman lihat mana yang punya leadership yang bagus mana yang inisiaturnya mana yang mungkin eksekutor dan sebagainya akan kelihatan di LGD ini nah kemudian juga ada medical check-up terutama untuk teman-teman yang akan offline mungkin seperti mas temi atau mungkin tadi mas ardian yang di brokola ada juga teman-teman yang di itu itu akan dicek terutama jelas webnya akan dicek dan itu biayanya akan diganti teman-teman kemudian yang berikutnya ada interview direksi mungkin jadi ini adalah kemungkinan seleksi yang akan teman-teman atapi walaupun tidak semua di alami oke kita kemudian ketika kita sudah tahu seperti apa prosesnya apa yang langkah yang perlu disiapkan yang pertama adalah temukan passion teman-teman gitu ya passion itu apa nanti kita akan bahas kemudian pilih mana nih mau ikut yang tadi magang atau ikut yang studi independen nah sarannya adalah ketika teman-teman sudah di apa itu sudah di semester yang tinggi sudah tidak banyak lagi menempuh kuliah akan lebih cocok ketika magang karena nanti juga anda punya kans untuk dileket di tempat perusahaan magang ini sudah terjadi di 1 tanggal 3 Januari sudah diminta untuk jadi karyawan tetap di greens nah ini luar biasa untuk yang teman-teman masih semester rendah silahkan bisa juga memilih studi independen berikutnya adalah silahkan teman-teman mengembangkan personal branding anda ingin membranding anda itu di mata mitra itu seperti apa nanti akan terlihat juga di CV dan juga ada di wancara jadi kita akan lihat nanti seperti apa persiapannya oke kita akan membahas yang pertama tentang ini ketika teman-teman milih silahkan cari satu project yang teman-teman itu suka yang teman-teman ada passion di situ teman-teman punya skillnya dan ada peluang di sana jadi itu akan anda membuat anda akan senang bahagia ketika anda menemukan yang ini karir sweet support anda gitu ya belajar dengan yang lain ini mungkin akan senang tapi tidak punya skill jadi mimpi saja atau mungkin sesuka tapi tidak ada opportunity tidak ada gajinya tapi tidak apa-apa kalau magang jadi tertemukan yang merah ini ada passion ada skill dan juga ada opportunity berikutnya kenapa kita menemukan passion karena ketika yang magang itu sepertiga waktu kita habis disitu nah gimana nih kalau kita tidak suka menangkan jadi bosan ya nah berikutnya ini ini juga termasuk dari seleksi jadi perusahaan atau mitra itu akan memilih teman-teman itu berdasarkan dengan kecocokan antara value teman-teman dengan value-nya perusahaan jadi silahkan nanti pilih value yang cocok dengan anda gitu ya nah ini sekarang ada contoh adalah 25 value anda misalnya ini anda adalah seorang yang respect anda pinter atau bekerja sama dengan team kemudian anda seorang berani dan sebagainya ini adalah contoh dari value anda nanti silahkan teman-teman bisa cek project-project yang sesuai dengan value anda ini oke kemudian berikutnya apa sih ini masih masalah patient jadi patient itu cirinya adalah sesuatu yang anda inginkan yang anda suka yang itu penting buat anda dan anda mau menginvestasikan waktu energi bahkan uang untuk mendapatkannya seperti saat ini sudah jam sekian mungkin ngantuk-ngantuk anda bisa dibilang sebagainya tapi anda memilih untuk bergantung di wacara ini ada 138 peserta ini menunjukkan bahwa anda punya sesuatu yang diinginkan dan penting buat anda nanti ada hasilnya ikut asosialisasi hari ini ini passion itu bisa dengan assessment bisa dengan refleksi diri bisa dengan cari masukan atau dengan ekorrasi diri ini refleksi itu misalnya selama ini saya ngapain aja waktu saya habis dimana apa yang membuat saya bahagia semangat refleksinya kemudian juga bisa dengan eksplorasi diri banyak bergaul dengan orang kemudian ikut kegiatan atau anda tanya kepada orang-orang terdekat dengan dosen dengan teman-teman dengan teman di organisasi atau keluarga ini untuk menemukan anda itu seperti apa kadang-kadang kita enggak tahu beli spot kita itu seperti itu nah kemudian ini bisa screenshot anda bisa disini untuk assessment anda nanti akan menemukan anda itu termasuk orang yang tipenya kayak apa mulai di screenshot hasilnya seperti ini anda memang orang yang ekskutor orang biasanya suka di lapangan bersempuan dengan fisik suka cari nanti apa itu project-project yang di lapangan juga ada seorang pemikir mungkin lebih cocok untuk di riset-riset seorang savior mungkin akan anda cocok untuk project-project yang diberikan oleh NGO anda persuader bisa mempengaruhi orang cocok misalnya di marketing project-project terkait dengan itu atau orang yang creator kreatif content creator dan sebagainya itu akan lebih cocok buat anda atau organizer orang yang pinter mengorganisasi orang silahkan nanti anda bisa menyesuaikan apa namanya passion anda dengan project-project yang ditawarkan nah kemudian bagaimana cara memilihnya tadi sudah disampaikan juga oleh pesanti pahami program itu gitu ya contoh misalnya ini adalah program karena ini ada teman-teman TI ya ini ada ruang rekup ya misalnya ini teknologi informasi gitu ya aktivitasnya disitu apa saja kompetensi yang ditawarkan apa saja penyusunan sistem requirement specification membuatan desain nokap dan sebagainya nah silahkan teman-teman pahami mana yang cocok buat teman-teman kemudian juga pahami kriteriannya dari pro di mana atau skill apa yang dibutuhkan silahkan dipahami satu per satu nah kemudian yang cocok dicintang-cintang nah yang cintang-cintang ini nanti apa namanya akan memudahkan teman-teman untuk memilih proyek yang sesuai walaupun teman-teman boleh banget ya pilih yang banyak boleh tapi silahkan dipilih yang cocok terus dengan Anda nanti juga terkait dengan mata kuliahnya yang nanti bisa disetarakan bagi yang ingin menyetarakan oke berikutnya adalah kita akan kita bahas dua hal disini adalah tentang CV ya dan juga menghadapi wawancara tentang personal branding jadi personal branding itu bagaimana terlihat berbeda dengan yang lain dari reputasi Anda dari value dari keterampian dan juga dari penampiannya nah ini akan bisa terlihat dari CV dan juga ketika wawancara nah ini adalah prosesnya nanti teman-teman kemungkinan akan mengalami semuanya serba online apply online psikotos online interview maupun LGD online ya oke berikutnya nah ini konten CV nya tadi disampaikan oleh mas ini mungkin bisa pakai yang format ATS ya mungkin gak ada gambarnya kemudian penyusunannya itu harus yang terbaru silahkan diisi sesuai dengan diri Anda apa adanya saja ya jadi tidak melebih-lebihkan tapi juga tadi yang sesuai atau relevan dengan posisi yang teman-teman akan lamar identitas pribadi data pendidikan pengalaman organisasi yang relevan dan juga skill yang relevan juga berikutnya adalah apa sih yang dilihat di CV IPK jelas ya serat umumnya di IPK kemudian lihat tadi juga jurusan dan juga universitas kalau ini semuanya universitas semuanya boleh ikut ya kemudian pengalaman organisasi dan juga skill dan kemampuannya nah ini contoh ya contoh juga CV nanti silahkan teman-teman bisa pilih yang kanan ya oke berikutnya ini untuk seleksi yang kedua soal wawancara teman-teman jadi banyak dikandidat yang itu tidak lolos di saat wawancara hanya 8% saja yang lolos kemudian apa nih yang bisa kita lakukan agar lolos gitu ya ini adalah personal bedanya ini nih jadi saat wawancara itu bagaimana teman-teman itu memberikan kesan dan juga dari penampilan juga gitu ya dan juga cara berkomunikasi teman-teman jadi dan ini nanti akan online ya teman-teman nanti silahkan diperhatikan gitu ya ini adalah beberapa pertanyaan terkait dengan wawancara ada perkenalan anda itu siapa gitu ya seperti apa anda kemudian organisasi tempat anda mungkin teman-teman beraktifitas ada kelebihan kekurangan gitu ya ini terhadap perusahaan teman-teman pasti memahami mau daftar di Paragon maka baca tentang Paragon mau daftar di Indofun baca itu tentang Indofun ya atau di tiket.com pahami bisnis tiket.com seperti apa ya nanti akan ditanya apa yang membuat teman-teman berminat untuk bergabung di MSIB di tempat tadi ya aktivitas luang dan juga mungkin value teman-teman juga gaji kalau gaji nanti tidak relevan karena ini sekarang sudah ditetapkan gitu ya kemudian tadi mungkin saya ingin apa namanya ini contoh ya metode ketika teman-teman akan menjawab suatu pertanyaan ada dengan metode star apa itu metode star metode star itu adalah nanti akan anda ceritakan tentang situasinya seperti apa kemudian task itu tugas anda berikutnya adalah action apa yang anda lakukan dan juga result-nya apa gitu ya ini metode yang dipakai untuk ketika kandisya itu memberikan respon pertanyaan repita ini adalah contoh perkenalan dengan metode star untuk saja ini ya perkenalkan saya saya maju oke siap nah menit ya makasih baik saya mahasiswa jurusan teknik informatika fakultas teknik Universitas Jendela Sudirman saya mahasiswa yang suka tantangan senang bekerja dalam terbuka dengan pengalaman baru dan suka bantu saya bergabung dalam HIMA pada bulan keputusan yang lalu saya menjadi ketua panitia festival mahasiswa teknik informatika yang menyenangkan berbagai kegiatan seperti webinar kematian Lung Karli dan Jokher dengan kerjasama tim dan semangat saling membantu saya bersama tim berhasil melaksanakan kegiatan itu dengan baik dan melibatkan peserta hampir semua peruturan tinggi mahasiswa sejauh balik tentu ini menjadi sesuatu yang sangat membahasakan buat saya nah ini contoh ya bagaimana Anda membranding diri Anda di depan rekruter dan juga mungkin sebelum ditutup saya ingin mengingatkan bahwa nanti ketika teman-teman itu melaksanakan wawancara itu di apa ya diperhatikan lingkungannya ya jadi selain penampilan tadi penampilan teman-teman silahkan diperhatikan pakai bajunya jadi ya penuh sinyanya disiapkan pahami rekrut saya akan pakai Zoom pakai yang lain silahkan diperhatikan kemudian juga dikeringan jadi jangan anda ketika ketika diwawancara di belakang ada lang lewat kemudian di belakang ada baju-baju dan sebagainya itu tidak mendukung kemudian untuk ini silahkan diperhatikan mungkin ketika ini di atas kita itu masih ada selangi teman-teman masih ada luang-lunggar kemudian di sebelah kalian yang jadi kemudian juga di wajah kita itu biasanya ada lampu yang membuat wajah terlihat jadi jangan beranggung itu salah satu timnya karena ini kita online baik teman-teman itu saja sharing sedikit dari saya dan menambah menambah wawasan teman-teman dan sukses buat teman-teman semoga bisa bergabung di program MSB yang keren ini terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya kembali saya kembali saya kembali ke Mbak Ida terima kasih Bu berita tips dan sharingnya terkait hal-hal yang perlu disiapkan sebelum kita apply ke makang atau studi independen yang akan kita pilih kemudian selanjutnya adalah paparan dari narasumber kita yang ketiga yaitu Ibu Ratri Nurhidayah SPMSC dia merupakan dosen Fakultas Pertanian Universitas Jendal Sudirman dan merupakan tim teknis program SIB PMMB Universitas Jendal Sudirman waktu dan layar saya silakan kepada Ibu Ratri terima kasih atas waktu dan layarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore untuk Bapak Ibu dosen semua dan teman-teman mahasiswa yang masih semangat mengikuti sosialisasi untuk program MSIB ini menginjinkan saya share screen untuk matematiknya tadi dari Usanti sudah menjelaskan maksud dan tujuan untuk MSIB-nya kemudian mobilitas trik dan tips-nya agar bisa lolos kalau saya akan menciarkan gambaran perusahaan-perusahaan yang teman-teman bisa apply sesuai dengan program studinya kalau mau yang tidak sesuai program studi banyak tapi yang sesuai program studi ini yang kadang-kadang butuh trik dan tips untuk mendapatkannya ini adalah perusahaan di tahun 2021 sebagian besar juga tahun 2022 juga masih bergabung masa hampir semua masih bergabung kalau untuk tahun 2021 ada 129 mitra dengan 1539 posisi tetapi untuk tahun ini sampai hari ini baru 1482 posisi sebenarnya karena waktu pendaftaran ini diperpanjang jadi perusahaan-perusahaan yang mau bergabung pun juga masih dibuka peluangnya jadi mulai dari Sopi Indonesia kemudian ada Wilma kalau tahun lalu ada Halodok tapi tahun ini saya lihat sekilas ini belum keluar kemudian ada Telkomsel Astra Internasional ASA Moody Shop kemudian Kemendikbud sendiri DPR kemudian tahun ini pun juga ada dari pemerintah kota terutama adalah kota ini adalah gambaran tahun 2021 dengan perusahaan mitranya dari Sopi tadi ya kemudian Astra Indosa Telkomsel kemudian Tokopedia Tanihub Traveloka dan lain-lain dengan kuotanya berbeda-beda tetapi untuk tahun ini kabarnya kuotanya adalah minimal 50 untuk masing-masing perusahaan jadi dibuka peluangnya ini lebih banyak terutama kayak yang Sopi gitu ya tahun lalu itu cuma 20 tetapi tahun ini dibuka sampai dengan 50 mahasiswa nah untuk sosialisasi hari ini adalah untuk fakultas kedokteran kesemas perikanan dan kelautan serta fakultas teknik kalau untuk kedokteran ada produknya pendidikan dokter dan kedokteran gigi gitu ya kemudian terpakas lain produknya juga spesifik ini untuk yang Sopi tadi kalau yang Sopi dibuka untuk semua jurusan mulai marketing operation tech business development memang ya kalau bekerja di Sopi ataupun makan di Sopi kalau ya kita lihat di Instagram ataupun di TikTok gitu ya kayaknya nyaman banget tiap jam makan jam makan siang itu tuh tersedia secara free gitu dan kemudian tempatnya juga asik tetapi dilihat lagi teman-teman ini Sopi terbuka untuk semua jurusan artinya apa berarti saingan Anda gak cuman sesama prodi setengah prodi sejenis se Indonesia gitu ya tetapi dengan semua teman-teman mahasiswa se Indonesia bisa-bisa mendaftar di Sopi kalau untuk anak kedokteran mendaftar Sopi boleh gak oh boleh banget tetapi ya ini penuangnya akan sangat jadikan dia adalah sebagai salah satu cadangan kalau untuk mendaftar kemudian ada perusahaan lain seperti Bank DBS Indosat Nutrifood Prudential Telkomsel kemudian ada Kampus Merdeka Bank Indonesia ini juga membuka untuk semua jurusan disini dapat kita lihat biarpun dia itu adalah sebagai data analis data science data engineer research ekonomi dan keuangan digital tetapi untuk yang kampus Merdeka Bank Indonesia dia dibuka untuk semua jurusan biarpun dibuka semua jurusan kalau kata-katanya adalah sudah masuk data analis kemudian data scientist ini berarti yang dibutuhkan teman-teman yang akan diprioritaskan untuk seleksi biasanya dalam mahasiswa dari matematika ataupun teknik informatika jadi kalau mahasiswa perikanan mau daftar boleh gak nih oh ya boleh tapi peluangnya akan berkomendasi pada tahun lalu untuk kedokteran dibuka untuk di Halodoc ini ada kesempatan Magangas sebagai claim officer kemudian junior data analis kemudian junior UX research tapi tahun ini Halodoc sepertinya belum membuka ataupun eh ya belum ya karena kesempatan ini kan masih ada sampai tanggal tahun depan sampai tanggal 7 Januari kalau tidak salah sehingga kita tunggu saja apakah Halodoc membuka Halodoc untuk tahun lalu Halodoc itu membuka yang medikal eksekutif ini untuk mahasiswa kedokteran syaratnya ya mahasiswa jurusan kedokteran dengan minimum IPK nya adalah 3 kemudian memiliki analisis tinggi kemudian untuk mahasiswa semester 5-6 dan ke atas berarti kan angkatan 2019 ke atas ini bisa mendaftar di Halodoc nanti mendapatkan materinya ada kerjasama tim kemudian analisis temuan identifikasi dan research dan lain-lain ini teman-teman dari Vakultas Kedokteran bisa nih coba magang di Halodoc kemudian pada tahun lalu juga dibuka lowongan untuk di Prudential Prudential ini perusahaan asuransi ya dia membuka lowongan untuk mahasiswa kedokteran kemudian tahun ini apakah membuka saya belum melihat dengan pasti tapi sepertinya masih membuka kemudian untuk PT Kalbi ini perusahaan obat dia juga membuka untuk medical marketing kemudian sebagai public relation ini biarpun perusahaan perusahaan adalah perusahaan obat tetapi yang dapat magang di sini sepertinya jurusannya adalah manajemen dari ekonomi dan lain-lain tetapi untuk farmasi pun juga bisa mendaftar kemudian yang kedokteran itu hanya sedikit kemudian masuk ke fakultas ilmu kesehatan keywordnya bisa menggunakan coba farmasi kesehatan masyarakat keperawatan ilmu gisi ataupun medikal ini bisa teman-teman cari di search di tombol search di magang kalau teman-teman sudah masuk ke websitenya kemudian klik yang magang kemudian searching gitu ya nanti akan keluar perusahaan-perusahaan yang sesuai dengan keyword yang bisa dicoba ini tahun lalu di RSUD City Fatima di Sumatera Selatan Kota Palembang untuk tahun ini sepertinya juga masih membuka tapi teman-teman bisa melihat peluangnya sedikit atau besar nah untuk tahun ini dia juga untuk mahasiswa kesfikas juga bisa mencoba mendaftar di BPJS Kesehatan BPJS Kesehatan sebagai manajemen fasilitas kesehatan jadi kalau saya menggunakan searchingnya tadi adalah keywordnya kesehatan keluarnya hanya satu yaitu fasilitas kesehatan disini yang dibutuhkan apa untuk mahasiswa kesmas kemudian mahasiswa kesmas kemudian mahasiswa hukum untuk semua jurusan jenjang S1 dan D3 minimal semester 6 nanti kalau teman-teman baca ditempatkan di seluruh 127 cabang pada 13 deputi wilayah seluruh Indonesia di wilayah Sumatera Utara dan Daya Aceh nanti teman-teman bisa searching lagi untuk yang kesehatan ini di BPJS kemudian menggunakan keywordnya lagi juga bisa farmasi kesehatan masyarakat perawatan ilmu gisi ini di Yayasan Sayap Ibu Banten disini membuka untuk mahasiswa jurusan ilmu kesehatan masyarakat kemudian ada lagi psikologi fisioterapi kemudian kesejahteraan sosial ini juga bisa masuk disitu nanti teman-teman disini tugasnya sebagai apa nanti teman-teman magang untuk sebagai pendamping biasanya berikutnya setelah fakultas ilmu kesehatan ada fakultas perikanan dan ilmu kelautan posisinya mohon maaf disini sedikit kemudian bisa menggunakan keywordnya pun juga perikanan ataupun ikan kemudian 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 disini hanya sedikit toangannya untuk mahasiswa FPIKA di PT Berukol seperti tempatnya Mas Haryanto tadi kemudian di PT Suritani Pemuka ini kalau yang pada suka makan sabu-sabu gitu ya kalau misalnya makan yang ikan olahan kayak bakso ataupun kayak macam skeloc gitu ini perusahaan yang menghasilkan teman-teman bisa mencoba mendaftar disitu ini perusahaan STP tadi nanti definisi kerjanya di bidang biologi udang faname modul pembelajarannya kemudian ada biosecurity ada trackability kemudian pengetahuan teknik budidaya terapan penempatannya di mana penempatannya di Kabupaten Banyuwangi untuk tahun lalu sepertinya ada mahasiswa perikanan yang juga terima disana kemudian fakultas berikutnya adalah fakultas teknik menggunakan keywordnya bisa teknik elektro informatika data dan lain-lain karena fakultas teknik ini adalah fakultas kegemaran dari perusahaan perusahaan sehingga lawangan fakultas teknik jangan ditanya lagi ini sudah sangat banyak contohnya yang di Wilmar Group Indonesia ini perusahaan adalah perusahaan minyak kelapa minyak sawit tetapi dia membuka untuk teknik elektro dibutuhkan mahasiswa teknik elektro semester 5 dan 7 kemudian aktif organisasi dan lain-lain searchingnya saya menggunakan keywordnya adalah elektro teknik data data teknik informatika ini contohnya yang di kalbe perusahaan obat tetapi yang dibutuhkan adalah IT developer intern berarti yang informatika dan elektro peluangnya besar untuk mendaftarkan di sini kemudian ini menggunakan tombol searchnya adalah data tadi saya mendapatkan total ada 63 posisi untuk yang mencarinya adalah data terutama ini di kampus merdeka tadi bank Indonesia kemudian ada di big data analis di mana nih di bisa AI kemudian ada big data analisis di strategi marketing for direct selling kemudian di telekomsel dan lain sebagainya sangat banyak untuk teman-teman kalau misalnya menggunakan searchnya adalah data terutama teknik informatika ini kalau yang di Bank Indonesia tadi kriteria pesertanya dicaranya adalah yang ini kan ada tulisan Python Excel SPSS kemudian Eview dan lain ini berarti adalah penguasaan teknologinya penguasaan software mahasiswa yang diminta paling tidak bisa Python bisa Excel bisa software design dan lain-lain jadi kalau yang merasa bisa semua ini daftar peluangnya bagus untuk di Bank Indonesia biarpun disini tulisannya adalah mahasiswa aktif saja tetapi disini kemampuan yang peluang yang besar adalah teman-teman dari teknik informatika selanjutnya untuk fakultas teknik yang lain bisa menggunakan keyword teknik elektro informatika data geologi dan lain-lain untuk yang di teknik geologi peluang di PT Brokol ini masih banyak kemudian untuk yang di teknik kusin teknik elektro bisa di Astra Internasional ataupun juga seperti Danone kemudian di Body Shop kemudian di Adi Sarana Armada di Zenius Kalbe Tanifuk kemudian Telkomsel pun juga membutuhkan teman-teman dari teknik ini yang tadi teknik sipil teknik sipil pun juga dibutuhkan di Brokol di Tanifuk kemudian di Wilmar Nabati mencarinya adalah teman-teman dari teknik sipil peluang teknik sipil ini juga lumayan banyak hampir seperti teknik elektro pun teknik informatika ini yang salah satunya adalah kalau kita menggunakan tombol search keywordnya adalah building begitu ada empat lowongan seperti di Alfamat kemudian ada di kapal api global satunya ada di Inastek Bantul Inastek Bantul ini adalah perusahaan pertanian tetapi dia juga membutuhkan teman-teman dari teknik sipil ini contohnya gimana sih contohnya adalah ini teknik elektro kalau tidak salah contohnya adalah biarpun mahasiswa fakultas ini adalah bidangnya pertanian tapi mahasiswa teknik elektro yang dicari karena kompetensi yang dikembangkan adalah engineer design process understanding component kemungkinan electrical system design kreativitas nanti ngapain di sana ternyata di sana dijelaskan adalah memiliki pengembangan di sektor pertanian terutama di budaya bawang merah terutama untuk pembuatan food estate di Jawa jadi teman-teman di sini mungkin membuat rangkaian semacam rampai smart farming untuk budaya bawang ini adalah untuk yang teman-teman dari demikian materi dari saya tidak banyak dan tidak berpanjang lebar waktu dan layar saya kembalikan kepada moderator terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Bu Ratri atas keparannya jadi nanti adik-adik mahasiswa bisa melihat mitra-mita mana yang akan kalian pilih sebagai tempat magang maupun studi independen baik selanjutnya adalah pemaparan dari narasumber kita yang terakhir yaitu Ibu Nul Hasanah S.com.m.com beliau merupakan koordinat program studi independen bersertifikat APTKM Universitas Jindal Sudirman dan merupakan dosen PI dari Fakultas Teknik Universitas Jindal Sudirman kepada Ibu Nul Hasanah waktu dan layar silakan baik bismillahirrahmanirrahim suara saya terdengar Bu Ida ibu sudah terdengar baik terima kasih bismillahirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam yang saya hormati Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumi Bapak Kuat Kuipri 평at SKM Hong yang saya hormati ketua LP3M Universitas Jindal Sudirman Bapak Suprayogi PhD yang saya hormati juga Kak Biru Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Ibu Dr. Nanda Kris Domaya yang saya hormati pula tim MBKM Universitas Jindal Sudirman Bapak Ibu Pimpinan Fakultas yang di sini bersama kami ada Bapak Ibu Dekan Wakil Dekan, kemudian ada Bapak Ibu Kajur Keprodi, tim MBKM Prodi dan juga disini masih setia membersamai kami ada Pak Hendro Prof. Rutno, Bu Sarwani selamat siang Ibu, terima kasih sudah membersamai kami dan Bapak Ibu yang lain dari fakultas-fakultas yang bergabung, kemudian juga yang saya banggakan ini adik-adik atau teman-teman mahasiswa yang hari ini bergabung dari Fakultas Kedokteran Fakultas Teknik, Fakultas Perikanan dan Kelautan serta Fakultas Ilmu Kesehatan mudah-mudahan masih tetap semangat ya, ini sesi terakhir di Roadshow yang terakhir mudah-mudahan semua tetap semangat dan selalu dalam keadaan sehat baik, untuk selanjutnya saya izin share screen Bapak Ibu semua ya, apakah sudah terlihat Bu Ida share screen saya ya, sudah terlihat baik, terima kasih pada kesempatan terakhir ini saya diminta untuk menyampaikan tentang bagaimana ya, tadi sudah banyak sekali disampaikan oleh Bu Santi Bu Duita, kemudian ada Bu Ratri terkait dengan kegiatan dari MBKI Mikrokredential ini nah, disini saya akan selanjutnya menyampaikan terkait dengan bagaimana sih nanti teman-teman mahasiswa mungkin yang sebelumnya belum mengetahui bagaimana cara mendaftarnya untuk saya bisa ikut berpartisipasi pada kegiatan yang luar biasa ini maka hari ini saya akan menyampaikan itu nah, disini sebelumnya nih tadi ada teman-teman juga yang tanya ya materinya bisa di-share gitu ya, bisa nanti materinya bisa teman-teman download semua disini ya materi saya juga nanti akan saya share juga dan bergabung di Telegram nanti kita akan share semua informasinya disana nah, ini adalah link-link penting teman-teman mahasiswa semua terkait dengan materi kemudian juga ada website resmi MSIB-nya kemudian ada tentang magangnya tentang studi independen kemudian ada knowledge management apa sih pertanyaan-pertanyaan yang biasa ditanyakan oleh teman-teman mahasiswa yang mengikuti ini ya kegiatan MSIB ini dan juga informasi untuk mahasiswa nanti semua bisa teman-teman akses di link ini nah, untuk mendaftar yang harus dilakukan adalah teman-teman bisa mengunjungi laman dari Kampus Merdeka yaitu di Kampus Merdeka merdeka.camdikbud.go.id ya, seperti itu nanti di slide saya akan muncul lumayan lengkap sapi sambil saya mau coba buka di webnya juga ya oke, mohon izin untuk webnya sudah terlihat Bu Ida dan teman-teman website-nya ya sudah terlihat ya, baik nah, setelah nanti teman-teman mengetikan laman Kampus Merdeka.camdikbud.go.id nanti ini adalah tampilan awalnya yang pertama kali lapan adalah disini ada masuk ya disini ada masuk di pojok kanan atas ini kemudian teman-teman bisa klik masuk disini nah, klik masuk disini kemudian jika belum memiliki akun maka disini kita bisa klik daftar ya kita bisa klik daftar disini nah, kebetulan pada kesempatan kali ini gitu ya saya sudah meminjam akun dari salah satu mahasiswa saya untuk bisa sharing juga disini tapi sebelumnya nanti yang akan dilakukan apa sih yang akan diminta gitu ya jadi kita akan pertama akan diminta untuk memilih perang nah, jadi nanti Bapak Ibu semua yang nanti juga mungkin akan bergabung menjadi DPL begitu ya nanti juga bisa melakukan daftar disini nah, begitu daftar maka kita akan diminta untuk memilih perang apakah kita sebagai mahasiswa apakah kita akan sebagai dosen sekolah atau perguruan tinggi jadi mahasiswa silahkan pilih untuk mahasiswa Bapak Ibu dosen silahkan pilih untuk dosen ya kurang lebih seperti itu nanti tinggal di ketik mahasiswa kemudian lanjut nah, karena ini saya sudah mendaftar jadi saya akan beralih lagi ke warpoint yang dulu sebentar nah, tadi nah, seperti ini ya, jadi klik masuk kemudian nanti disini klik daftar kemudian muncul posisi tadi ya sama ya oke saya coba ya seperti ini nah, kemudian setelah pilih mahasiswa maka nanti teman-teman semua akan diminta untuk mengisikan informasi akunnya jadi emailnya apa kemudian nanti akan diminta untuk ketik ulang emailnya dan juga kata Sandi nah, kami sarankan untuk teman-teman yang belum mendaftar silahkan untuk mendaftar dengan menggunakan email unsut ya jadi yang at mahasiswa.unsut.ac.id gitu ya supaya nanti kami akan lebih mudah mendata teman-teman dari unsut gitu nah, kemudian setelah diisi kata Sandinya kemudian klik selanjutnya nah, kemudian di sini teman-teman akan diminta untuk mengisikan data ya, pertama adalah perguruan tingginya nah, perguruan tingginya itu nanti bukan di ketik ya tapi nanti teman-teman ketik dulu untuk search-nya kemudian nanti dipilih gitu ya jadi semua di sini adalah diketik diketik untuk mencari kemudian memilih jadi semua tetap dipilih jadi misalkan dipilih Universitas Jenderal Sudirman gitu ya nanti akan muncul misalkan Jenderal Ahmad Yani gitu ya nanti kita akan pilih yang Jenderal Sudirman kemudian program studi juga demikian misalnya informatika atau misalkan teknik elektro maka diketik dulu maka nanti kita akan pilih pilihan kita ya nah, selanjutnya ada NIM ya nomor induk mahasiswa kemudian ada NIK teman-teman juga akan diminta untuk mengisi NIK dan juga tanggal lahir setelah itu nanti bisa dilihat kita akan cek di sini untuk checklist nih cantang kotak persetujuan untuk ketentuan penggunaan dan kebijakan privacy nanti data yang teman-teman masukkan akan kita cocokkan ke data di PDDT jadi nanti tadi seperti yang sudah Bu Santi sampaikan jadi memang data yang akan di yang teman-teman masukkan itu akan disesuaikan sudah betul atau belum nih data mahasiswa dengan ini adalah mahasiswa dari ProDX misalnya seperti itu ya oke kemudian klik selanjutnya nah kemudian di sini kita akan diminta untuk pilihan lagi nih masukkan data untuk perguruan tinggi seperti tadi kemudian ada pengecekan nanti akan muncul setelah teman-teman mengisikan maka di sini akan ada daftar apakah data kamu sudah benar gitu ya nanti akan dilihat namanya sudah betul belum tanggal lahirnya jenis kelamin kemudian ada NIM-nya kemudian ada perguruan tinggi ProD dan jenjangnya jika sudah gitu ya jika sudah maka bisa klik selanjutnya jika belum silahkan nanti teman-teman bisa melapor gitu ya kepada kami dan nanti kami akan tindak lanjuti juga ke tingkat di bagian akademik ya di bagian akademik universitas karena itu berarti data teman-teman mahasiswa itu belum sinkron dengan data yang ada di PDDT jadi harus disesuaikan dulu nah tapi kalau misalnya sudah oke semuanya sudah betul maka teman-teman tinggal klik untuk selanjutnya gitu ya nah ketika sudah klik selanjutnya nanti teman-teman akan mendapatkan email ya jadi email untuk melakukan aktifasi nah disini nanti akan ada aktifasi akun dari email Anda nanti teman-teman bisa buka klik untuk buka pesan dari verify to active your account on campus Merdeka kemudian teman-teman langsung bisa klik untuk confirm-nya disini ya jadi confirm your account nah kurang lebih seperti itu untuk teman-teman membuat akunnya nanti setelah melakukan aktifasi teman-teman sudah memiliki akun yang aktif di platformnya campus Merdeka ya seperti itu oke saya akan beralih ke sini ya oke saya akan beralih ke sini nah ini adalah tadi email yang sudah dibikin sama teman-teman kemudian kata sandinya kemudian klik masuk disini oke klik masuk disini nah kemudian apa yang harus kita lakukan gitu ya apa yang harus kita lakukan disini ibu nah jadi yang pertama kali 8 adalah kita akan melengkapi profil ya disini ada agama dipilih agamanya apa gitu ya kemudian nanti bisa dituliskan asal SMA-nya ya setelah teman-teman menuliskan asal SMA yang selanjutnya dilengkapi adalah dokumen nah ini adalah tempat teman-teman untuk meng-upload dokumen-dokumen yang dibutuhkan nih teman-teman ya nah apa aja nih dokumennya tadi ada CV ya tadi Bu Duita sudah menyampaikan bagaimana sih CV yang bagus gitu ya CV yang bagus yang akan meyakinkan mitra untuk menerima kita gitu ya untuk magang dan melakukan kegiatan di perusahaannya nah kemudian nanti siapkan CV-nya ya siapkan CV-nya kemudian ada transcript nilai ya nah ini semua dalam bentuk PDF dengan maksimal 2 MB nah disini nanti kemudian ada sertifikat pengalaman organisasi ya bisa teman-teman ketika teman-teman aktif di organisasi atau pernah mendapat sertifikasi gitu ya sertifikat kompetensi misalnya ya seperti itu maka teman-teman nanti bisa menguploadnya disini untuk data dukung nah selanjutnya ada surat rekomendasi dari universitas ya mungkin beberapa teman-teman disini sudah banyak mendapatkan link untuk surat rekomendasi tadi seperti yang Busanti sudah sampaikan bahwa nanti untuk surat rekomendasi universitas akan ada satu pintu dari kami gitu ya prosesnya seperti apa teman-teman sudah mendapatkan link untuk mendapatkan surat rekomendasi yang harus dilakukan adalah teman-teman mengisi form tersebut kemudian jangan lupa untuk mengupload ya jangan lupa untuk mengupload apa namanya surat persetujuan surat persetujuan dari jurusan gitu ya atau korprodinya gitu ya setelah mendapat surat persetujuan dari kajur korprodi gitu ya sudah diizinkan untuk mengikuti kegiatan ini maka teman-teman bisa mengupload filenya dalam untuk pdf disini nah kemudian disini dokumen tambahan silahkan jika teman-teman perlu ada menyelampirkan sertifikat-sertifikat kegiatan misalnya nanti teman-teman bisa menyampaikan disini ya kemudian nanti bisa klik simpan nah selanjutnya adalah apa yang dilakukan nah disini nanti ada beberapa poin ya ada item tersimpan ada ganti kata sandi kemudian ada fnq nah disini ada fnq jadi kalau kita mau tahu nih kira-kira apa sih yang banyak ditanyain sama orang-orang gitu ya nanti teman-teman bisa klik disini untuk magang bisa klik magang disini untuk studi independen atau kegiatan MBKM lainnya teman-teman nanti bisa bisa lihat disitu ya oke selanjutnya adalah kita akan masuk ke program tadi disini teman-teman ada pilihan ya di atas sini ada program jadi program disini adalah tempat untuk teman-teman memilih tadi ya tadi sepertinya Bu Ratri Bu Ratri sudah menyampaikan ya banyak sekali peluang-peluang yang disediakan oleh mitra-mitra kita yang sudah disleksi oleh ibu reviewer kita Bu Duita gitu ya dan pekan-rekannya nah disini teman-teman bisa lihat nih ada program apa sih di kampus Merdeka nah saat ini adalah ini ya jadi yang saat ini sedang berjalan ada kegiatan bangkit dari google go to dan traveloka kemudian ada kegiatan magang dan studi independen nah untuk kegiatan bangkit nanti akan saya singgung juga ini akan berakhir di tanggal 31 Desember nih kesempatannya sampai besok nih teman-teman nah kemudian untuk yang magang disini sampai 14 Januari ya jadi kesempatan untuk mendaftarnya masih sampai tanggal 14 Januari studi independen juga sama tapi pesan saya adalah jangan nepet-npet gitu ya dipaling gak seminggu sebelumnya teman-teman sudah menyelesaikan kebutuhan-kebutuhan persyaratannya ya oke nah yang selanjutnya adalah misalnya kita mau melakukan magang teman-teman kita bisa klik magang ya kita bisa klik magang nah disini adalah tempat yang tadi Bu Ratri sampaikan gitu ya kita mau tahu nih posisi kita posisi untuk kita menjadi mahasiswa yang mengikuti bangkit ataupun MSIB gitu ya misalnya disini ada MSIB kita mau magang di mana gitu ya tadi kalau teman-teman apa namanya di teman-teman teknik ya kalau banyak ya tadi Bu Ratri daya di teknik banyak sekali kesempatannya nah kita bisa mencari disini gimana supaya nanti tadi ada ada dari teman-teman gimana supaya nanti kita tidak kesulitan untuk melihat apakah SKS yang kita ambil di kegiatan MSIB ini gitu ya sesuai atau tidak dengan prodi kita maka sangat penting untuk kita memilih gitu ya program dari MSIB ini yang sesuai dengan prodi kita supaya nanti kita tidak kesulitan gitu ya nah contohnya tadi disini kita bisa search disini ya teman-teman nah kita bisa search disini juga bisa kita pilih teknologi atau kita punya punya di BUMN misalnya kayak gitu ya tapi kita jauh gampang kita misalnya disini misalnya tadi ada data tadi ya Bu Ratri tadi banyak atau teman-teman mau pilih lokasinya misalnya mau lokasinya di Jakarta atau kita sudah tahu nih perusahaan target kita maka nanti kita tinggal bisa pilih itu aja nah tapi kalau misalkan kita baru kira-kira apa ya atau misalkan teknik gitu ya tadi ya atau di kesehatan misalnya medical gitu ya jadi kita bisa lihat itu nah misalkan disini saya search data disitu kita cari klik kegiatan oke ya disini ya baik ya siap Bu nah disini ada 63 tadi ya seperti Bu contohnya yang tadi sudah di share sama Bu Ratri ada 63 kegiatan nah tadi ini ada disini nih cara nyarinya seperti itu jadi tinggal klik aja keywordnya disini kemudian teman-teman bisa cari nah nanti setelah teman-teman bisa memilih gitu ya kita mau dimana nih gitu ya kita mau dimana nih misalnya disini ada customer geospatial data engineer intern ya ini lokasinya di Jakarta Selatan ini bisa teman-teman biologi bisa teman-teman elektro teman-teman informatika gitu ya seperti itu nah nanti kita bisa lihat nih klik disini maka akan muncul informasi lebih lengkap terkait ini gitu ya nah disini nanti akan dilihat silahkan dilihat untuk kegiatan-kegiatannya gitu ya teman-teman ada periodenya ini harus diperhatikan juga periodenya kapan nih teman-teman akan melakukan magang ini kemudian nanti disini rincian kegiatannya oh yang dilakukan adalah kita akan membangun big data processing dengan memanfaatkan ITL tools ya jadi teman-teman akan dilihat disini kemudian kompetensi yang akan dikembangkan apa oh SPL database disini target pengembangannya basic gitu ya detail pembelajaran mentoring and coaching secara virtual metode assessmentnya ada ini nah kemudian ada soft skill atau actionnya ada ini juga ya teman-teman bisa lihat nah kriterianya apa kriteria disini adalah jurusan ilmu komputer informatika statistik dan sejenisnya semester akhir minimal semester 6 yang dibutuhkan ini memahami terkait dengan SQL database punya kemampuan bahasa pemrograman Python dan Java kemudian mengikir saya ingin tahu yang ingin tahu terhadap terhadap kegiatan pemrosesan data nah itu kemudian ini adalah tentang perusahaannya nanti bisa dilihat ya lebih lengkap lagi nah misalnya nih teman-teman mau share gitu ya kayak kita mau berdiskusi nih sama dosen pembimbingnya ya atau misalnya kajurnya gitu ya atau tim MBKM di Prodi silahkan teman-teman bisa share kegiatan ini bu saya ada tertarik untuk kegiatan ini kira-kira bagaimana itu adalah penting nih sebelum teman-teman mendapatkan selat persetujuan bisa klik disini bagikan rincian kegiatan kemudian copy linknya copy link kemudian nanti bisa di share ke whatsapp bapak ibu dosen atau juga bisa disimpan teman-teman ya tadi di profil kita ada si tersimpan item tersimpan item tersimpan ini adalah artinya ini adalah kegiatan yang nanti akan teman-teman simpan jadi gak perlu dicari lagi ya itu nanti akan tersimpan ke profilnya teman-teman ya kurang lebih seperti itu untuk kegiatan magang caranya seperti itu ya teman-teman yang lain untuk program yang lain juga sama gitu ya untuk yang studi dependent kurang lebih sama tadi seperti yang bu Santi sudah sampaikan apa namanya konsepnya sama gitu ya tinggal nanti teman-teman bisa mencoba untuk mempraktekkan seperti itu ya nah tadi ini ya sudah saya sampaikan di powerpointnya tadi sudah kita oke jika sudah teman-teman bisa daftar oke ada lagi jadi nanti di sini ketika teman-teman sudah daftar ya di sini tadi ya di kegiatan magang kita pilih salah satu kita bisa daftar lebih dari satu bisa gitu ya kemarin ada banyak yang pilih lebih dari satu tapi kalau menurut saya maksimal tiga mungkin ya nanti buat menjadi pertimbangan kayak gitu nah kalau misalnya kita milih lebih dari satu gak apa-apa sebetulnya tapi kalau lebih spesifik dan memang sudah mantap di situ satu juga oke nah ketika kita klik daftar maka otomatis nanti kita akan ter-record sudah apply tadi ya seperti data yang disampaikan oleh Ibu Santi nah ketika kita bisa ketika kita sudah daftar maka di sini kita ada yang namanya di sini pojok kanan ini adalah kegiatan namanya kegiatanku teman-teman nah kegiatanku itu di situ adalah tempat teman-teman untuk memantau ya teman-teman untuk memantau kegiatan teman-teman nah ada status pendaftarannya di sini jadi status pendaftaran itu misalnya karena ini belum mahasiswa ini belum ada yang dilamar gitu ya belum ada lamar nanti bisa lamar kegiatan jadi belum ada lamaran tapi kalau sudah ada nanti misalkan di sini sudah lamar di Indofood atau di Brokow atau misalnya di BI gitu ya misalnya teman-teman di sini ada sudah ada kegiatannya status pendaftaran teman-teman nah nanti tinggal dilihat nih statusnya apa oh misalnya menunggu konfirmasi atau misalnya persyaratan administrasi atau misalnya menunggu apply tadi ya ada apply ada proses gitu ya nanti ada status-status itu dan teman-teman bisa memantau di kegiatanku ya kurang lebih seperti itu nah di sini nah selanjutnya adalah saya akan menyampaikan juga terkait dengan program bangkit nih teman-teman ya untuk program bangkit ini jadi memang program ini adalah tahun pertama bergabung di lamannya kampus merdeka sebelumnya program bangkit berdiri sendiri tapi untuk tahun ini 2022 program bangkit ini bergabung di lamannya kampus merdeka nah ini termasuk salah satu studi independen sebetulnya tadi ya seperti Bung Santi sudah sampaikan jadi di kegiatan bangkit ini kita mengerjakan projek-projek base learning itu yang hampir mirip dengan kegiatan di studi independen nah jadi di sini nanti di kegiatan bangkit ini apply deadline-nya sampai tanggal 31 Desember dengan dia punya tiga kurikulum gitu ya learning cut yang kita akan lihat adalah learning cut apa aja oke ini beberapa kenapa sih teman-teman akan perlu kenapa kita harus join bangkit gitu ya ada penyetaran 20 SKS dapat sertifikat Google kemudian ada kesempatan untuk join di apa namanya bangkit karir fair kemudian nanti teman-teman akan ada 15 tim terbaik yang akan masuk ke inkubasi gitu ya untuk pendanaan ini dari capstone project yang mereka kerjakan di akhir sesi nah apa yang harus dimiliki sama teman-teman di kegiatan bangkit ini jadi yang pertama adalah tadi ya teman-teman memiliki persyaratan ini gitu ya persyaratan khusus tadi di sini ada serjen aktif ya di sini mahasiswa minimal semester lima ya lima semester kemudian mampu memberikan persetujuan universitas jadi nanti sama untuk teman-teman yang berkegiatan mau berkegiatan di program bangkit ini juga perlu ada serot rekomendasi dari universitas kemudian juga di sini mampu melakukan 40 plus gitu ya 40 plus jam kegiatan kursus jadi ada full time per minggu dan mampu untuk menyelesaikan semua tugas dalam satu semester penuh gitu ya kemudian pendaftarannya untuk full time dan juga mampu berkomunikasi dalam bahasa inggris baik lisan maupun tulisan ya kurang lebih seperti itu nah ini ada apply prosesnya seperti apa teman-teman ya jadi untuk apply prosesnya di sini adalah teman-teman yang pertama adalah nanti ada di step satunya adalah butuh waktu 20 menit untuk melakukan registrasi ya register your interest gitu ya nanti setelah mengisi register your interest kemudian ada persiapan untuk assessment jadi dikasih waktu 5 menit untuk persiapan assessment kemudian setelah itu oke kemudian setelah itu kita akan melakukan assessmentnya jadi ada tes 1 dan tes 2 kemudian setelah tes disubmit ya disubmit testnya kemudian ada submit approval letternya jadi setelah teman-teman melakukan apa namanya tes jadi teman-teman mahasiswa juga banyak bu saya sudah melakukan tes dari bangkit kemudian saya menunggu surat approval dari universitas kayak gitu ya maka silakan nanti setelah itu teman-teman bisa submit approval letternya kemudian nanti ada di step 5 nya ada campus registration apakah kampusnya sudah terdaftar ya di kegiatan ini dan juga be ready for your announcement tinggal diumumkan cek kira-kira setelah bisa masuk apa enggak nah learning pathnya ini ada 3 tadi kurikulumnya pertama adalah machine learning teman-teman nanti bisa lihat ya nanti abis ini saya cek sebentar ke website-nya ini ada semua di website kemudian ada machine learning apa yang harus dibutuhkan gitu ya apa yang harus dilakukan oh misalnya dia akan melakukan google IT automation with python gitu ya kemudian ada deep learning juga kemudian apa yang harus disiapkan gitu ya ada kebutuhan laptopnya berapa misalnya kayak gitu ya itu bisa dilihat kemudian ada learning path yang kedua ada mobile development dan learning path yang ketiga ada cloud computing nanti teman-teman bisa memilih gitu ya bisa memilih nah disini nanti satu mahasiswa bisa memilih dua ya maksimal dua learning pathnya misalnya saya mau ambil mobile development sama cloud computing tapi nanti di akhir sesi di announcementnya teman-teman akan diminta untuk memilih gitu ya salah satu gitu ya atau dari hasil assessment testnya akan diarahkan untuk oh kamu lebih pasnya di cloud computing misalnya kayak gitu kalau teman-teman memilih dua ya kurang lebih seperti itu oke nah ini ada FAQ-nya juga ya nanti teman-teman bisa cek kira-kira pertanyaan apa yang sering muncul kemudian teman-teman bisa lihat apa sih jawabannya nah disini ada bangkit formnya tadi ya kita harus memisi form apa sih isian formnya nanti teman-teman bisa lihat di webnya sambil sebentar saya coba lihat ini di webnya kemudian kita bisa klik bangkit ya tadi semua sudah saya sampaikan sedikit lagi oke ya oke sebentar lagi selesai sebentar lagi oke oke jadi ketika kita klik bangkit kita akan menuju lamannya ini ya bangkit ini tadi ya seperti saya sampaikan kemudian ada tadi ya syarat-syaratnya terus tadi ada view FAQ-nya tadi sudah ada disini teman-teman jadi teman-teman mau apa namanya harus di MBC ditanyakan sih gitu ya teman-teman bisa cek disini timelinenya kemudian ada ada misalnya kok universitas saya gak terdaftar ya di bangkit partner can I apply can I still apply gitu ya teman-teman bisa kira-kira gimana caranya itu semua ada disana ya nah oke seperti itu nah tadi untuk yang formnya formnya ada disini teman-teman ya apply no nah ketika teman-teman klik apply no nah disitu akan masuk nih ya akan masuk form yang tadi saya sampaikan di powerpoint teman-teman untuk mengisi itu jadi teman-teman nanti tinggal mengisi form ini ya mengisi form ini kemudian nanti teman-teman nah disini ya ada nama ada email ada phone number ada nama universitas kemudian kalau disini gak ada listnya gitu ya kita coba cek ya universitas jenderal studierman sudah ada belum-belum ya gak bisa jadi oke misalnya gak bisa kalau gak ada ya kita bisa kayaknya kalau unsut kayaknya belum-belum masuk disini nih ya kalau misalnya belum kita harus seperti apa kita tinggal ketik aja disini ya ya jadi universitas jenderal studierman current semesternya berapa kemudian accept google turn conditionnya di accept kemudian submit nah ketika teman-teman sudah submit maka teman-teman akan disiapkan untuk mengakukan tesnya ya ada tesnya ada 2 ada 2 sesi ada sesi 1 sesi 2 setelah sesi 1 sesi 2 selesai maka selanjutnya adalah tadi ya tadi seperti yang step yang saya lakukan saya sampaikan untuk surat approval dari universitas oke kurang lebih seperti itu teman-teman semua juga ada informasi terkait dengan bangkit juga tadi di webnya terima kasih dari saya mari kita berkati terima kasih bersama mohon maaf jika banyak kekurangan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Bu Nana atas penjelasannya terkait pendaftaran di akun kampus merdeka ini kemudian memasuki acara selanjutnya adalah sesi diskusi atau tanya-jawab di kolom chat sudah ada beberapa pertanyaan dan pertanyaan-pertanyaan di kolom chat ini sudah ada beberapa yang dijawab oleh Bu Santi jadi saya mereview sedikit jadi ini ada mahasiswa yang menanyakan terkait magang yang tidak dilakukan di MSIB jadi bisa dilakukan jadi magang ini bisa dilakukan mandiri atau yang bekerjasama dengan fakultat atau jurusan atau prodinya namun honor dan sertifikat ini bisa dikomunikasikan juga dengan fakultat atau jurusan yang terkait dengan Bu Santing jadi ternyata honor ini menar perhatian sekali selain pengalaman kemudian ada Bu Dwi Sarwani juga menanyakan terkait pendaftaran untuk DPL apakah boleh untuk program boleh tapi pengetahuan kami yang dijelaskan oleh kemarin Bu Dwi kalau tidak salah jadi boleh mendaftar tapi nantinya kalau sudah diterima pun seperti mahasiswa harus pilih salah satu atau bagaimana Mohon saya tambahkan jelasannya kalau daftar nggak sih boleh mendaftar DPL kampus pengajar magang atau studi depan boleh tapi informasi dari ketua POJA MSIB untuk besua ini nanti nggak bisa double karena nanti double funding jadi mungkin pilih salah satu atau di magang atau S saja atau mungkin kampus mengajar saja itu tambahnya Mbak nanti honornya double ya Bu kebanyakan ini ada pertanyaan juga dari OKA ke semester 2020 adakah program MBKM yang bisa diikuti oleh mahasiswa semester 4 apakah semester 4 ini hanya untuk prepare mantapan saja atau bagaimana Bu apakah semuanya di semester 5 ada program yang lain mohon jawabannya silahkan Bu Dita atau Bu Santi mungkin menjawab membantu bahwa memang yang mengikuti MSIB ini itu adalah semester 5 ke atas sehingga pertimbangannya itu adalah karena sebelum semester 5 ini banyak mata kuliah-mata kuliah terkait dengan mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh mahasiswa yang bersangkutan sehingga nanti apa namanya capaian pembelajaran atau kompetensi yang diinginkan dari prodinya ini tetap tercapai meskipun mengikuti MSIB seperti itu jadi memang tidak disarankan untuk mahasiswa yang semester 5 ke bawah khusus untuk MSIB barangkali ini ada Pak Hindro barangkali ini Bu Ida bisa membantu untuk apa namanya Pak Hindro menyampaikan meyakinkan mahasiswa mengapa mahasiswa ini arahannya adalah semester 5 ke atas Pak Hindro untuk magang dan studi independen Pak Hindro mungkin Pak Hindro sedang ini di anul yang lain oh iya tapi itu seperti itu seperti itu ininya karena ada apa namanya mata kuliah-mata kuliah yang memang masih diwajibkan untuk diikuti mahasiswa di semester 5 ke bawah seperti itu ini ada pertanyaan juga Bu dari Siva Kesmas juga angkatan 2019 ini saat ini Siva ini sudah semester 5 tetapi transcriptnya kan hanya muncul sampai semester 4 ini bagaimana karena mengingat untuk pendaftaran magang ini minimal semester 5 apakah transkripnya hanya dilampirkan sampai semester 4 atau bagaimana ya semester 4 mestinya kalau sekarang kan semester 5 ya berarti kan transcriptnya semester kalau transkrip nggak apa-apa semester 4 nggak apa-apa nanti kalau misalkan sudah keluar semua itu bisa disusulkan karena kalau ini kan misalkan lulus di tahap administrasi nanti di tahap administrasi lulus nanti mudah-mudahan transcriptnya sudah keluar nanti transcriptnya bisa direvisi nah tetapi barangkali nanti kita Bu Ratri dan Bapak Ibu Pengelola semua barangkali nanti kita memfasilitasi untuk mahasiswa-mahasiswa yang data di pedediktirnya belum sinkron ya khususnya terkait dengan semester nanti barangkali mohon dibantu Bu Nana atau Bu Ida nanti membuatkan form untuk mahasiswa yang datanya semesternya masih belum sinkron supaya nanti satu pintu saja untuk kita laporkan ke akademik nanti kalau satu-satu ke akademik takutnya kurang berkenan nanti dari kita saja memfasilitasi mungkin dibantu Bu Ida untuk membuatkan formnya jadi untuk mahasiswa yang update datanya di pedediktir khususnya semester itu belum belum pas belum sesuai mungkin itu Bu Ida terima kasih Bu Santi ini juga ada pertanyaan dari Fuad Mubarok fisika angkatan 2018 mungkin Bu Nana nanti bisa menjawabnya ini mengenai program bangkit Mas Fuad ini sudah mendaftar dan telah mendapatkan surat rekomendasi bangkit dari universitas namun formannya ini berbeda dengan template surat yang dibutuhkan Bu dari bangkit apakah tidak apa-apa Bu ya baik Mas Fuad ya oke jadi nanti untuk yang jadi kemarin itu memang ada surat rekomendasi atau surat persetujuan dari Prodi atau fakultas gitu ya nah tapi untuk yang format yang dibutuhkan sama bangkit kita sudah update Mas Mas Fuad jadi mungkin nanti kita akan kirimkan susulannya ya yang sesuai dengan format bangkit ya Bu Ratri ya nanti ditunggu saja email selanjutnya Mas Fuad ya nanti kalau misalnya belum bisa menghubungi kami atau menyampaikan di telegram begitu ya Mas Fuad ya oke mudah-mudahan bisa diterima oke Bu Ratri mau menambahkan Bu Ratri mengisi kembali ya form yang sudah di-share kemarin itu silahkan diisi kembali karena ternyata ada yang berbeda dari untuk rekomendasi bangkit terutama untuk SKS jadi disitu harus ditulis juga SKS yang akan dikonversikan SKS yang sudah diambil dan lain-lain ini kan saya nggak punya datanya jadi saya mohon bantuan teman-teman untuk mengisi kembali form tersebut terima kasih Bu Ratri ini ada pertanyaan juga dari Mas Sunan dari teknologi 2019 Mas Sunan sudah pernah mengikuti program MPKM Fakultas apakah diperbolehkan lagi untuk mendaftar program MSIB ini dan apakah mahasiswa semester 6 atau 7 boleh ikut boleh sekali ya Bu boleh boleh sekali jadi kalau di ketentuan Kemendiku Tristek itu mengikuti pembelajaran di luar prodi atau di luar perguruan tinggi itu dibolehkan hingga 2 semester jadi silahkan kalau kemarin sudah barangkali ini mau mencoba MSIB yang terpenting itu adalah memilih sesuai bidang kajian ataupun jika tidak itu berkoordinasi dengan prodinya dan jurusannya jadi proaktif untuk berkomunikasi Bu Ida sedikit menambahkan mungkin ya silahkan boleh tadi dari pertanyaannya Pak Huzani dari teknik geologi Bu Ida jadi disini apakah boleh yang pernah ikut program MBKM fakultas sebelumnya jadi memang tidak tidak masalah tapi memang ketika memang kita sudah mengikuti program yang di fakultas kita tidak bisa ikut yang di kementerian jadi salah satu jadi misalnya teman-teman sudah mendaftar untuk di kegiatan kampus mengajar misalnya berarti hanya kampus mengajar itu saja kalau lebih gitu ya Bu Ida kalau di waktu yang bersamaan iya di waktu yang bersamaan nggak bisa ya Bu tapi kalau di waktu yang berbeda bisa ya Bu ya jadi di waktu yang bersamaan seluruh kegiatan MBKM itu hanya diperbolehkan untuk mengikuti satu kegiatan tidak boleh dobel-dobel kalau pernah di PL-nya juga nggak boleh dobel-dobel kalau pernah tadi asumsinya memang sebelumnya ya semester sebelumnya sudah pernah mengikuti kegiatan MBKM baik di fakultas ya maupun maupun di kementerian itu nanti boleh untuk dua semester ya Bu kalau di waktu yang berbeda itu kesempatannya adalah dua kali untuk magang dan studi independen atau MBKM yang lainnya tapi dalam satu waktu itu kegiatan MBKM hanya boleh diikuti satu saja harapannya satu itu bisa dimaksimalkan jika akan dikonversi SKS seperti itu terima kasih informasinya dari para narasumber karena pertanyaan di kolom chat ini sudah habis mungkin ada yang akan bertanya langsung silakan bisa mengaktifkan mikrofonnya ini Pak Hendro juga masih berdiskusi dengan yang lain mungkin Pusanti atau ada yang ingin memberikan saran ataupun sesuatu yang ingin disampaikan terkait program magang ini silakan di sini ada Bapak Ibu dosen silakan boleh menyampaikan pertanyaan-pertanyaannya juga Pak Hendro sudah bisa bergabung belum ya Bu oh ini ada pertanyaan lagi Bu dari di kolom chat dari sebentar dari JJ Ayasi dari teknologi aduh namanya sisa sekali ini izin meminta semua materi oh nanti materi akan di share oleh panitia materi kemudian presensi kemudian tadi grup telegram juga sudah di share di apa di link telegram sudah di share di kolom chat nantipun kalau misalkan ini sudah berakhir di apa di telegram ini bisa di share juga materi-materi yang telah disampaikan oleh para narasumber seperti itu ya dari Bu Ratri materi akan di share lewat telegram jadi silahkan peserta sosialisasi ini bisa gabung di telegram rami mungkin Bu Santi ada yang mau menambahkan atau Bu Duita silahkan kalau saya cukup kalau tidak ada mungkin bisa di closing oh iya closing assessmentnya adalah segera mendaftar segera mendaftar pilih yang sesuai di masa betul-betul profil company-nya projeknya kemudian proaktif untuk berkoordinasi dengan progi dengan jurusan kalau misalkan ada hal-hal yang ingin ditanyakan silahkan kita berkomunikasi di telegram mudah-mudahan semakin banyak yang diterima di page 2 ini jadi dari 50.000 mahasiswa maksimal lebih dari 1% yang bisa lolos semangat minggu budwita selanjutnya sama aja ini segera daftar aja teman-teman waktunya masih lumayan sampai 2 minggu mungkin segera saja sama dengan pesanti pilih yang sesuai dengan passion tetap berkoordinasi dengan peluang yang juga terima kasih selanjutnya Bu Nana silahkan saya Andri Bu Ida jadi sama disampaikan Busanti Budwita jadi kalau bisa betul-betul manfaatkan waktu yang ada ini untuk memilih program atau aktivitas yang akan teman-teman lakukan di kegiatan MSIB maupun di Bangkit jadi betul-betul dipilih yang mana yang sesuai dengan Prodi misalnya ada 5 ada 5 yang teman-teman pilih bisa di share linknya tadi ya sudah saya sampaikan bagaimana cara men-share kemudian diskusi mana kira-kira yang paling tepat nah kemudian setelah mendaftar jangan lupa untuk terus memantau websitenya lamannya untuk melihat bagaimana prosesnya sudah approve mitra apa yang harus dilakukan selanjutnya karena ketika nanti sudah di-approve sudah diterima tapi ternyata tidak ada respon dari teman-teman setelah lebih dari 3 hari nanti akan dinyatakan gugur jadi memang harus teman-teman ketika sudah berniat atau sudah bertekad untuk mendaftar silahkan untuk terus memantau websitenya begitu dari saya sukses terus semuanya terima kasih ini tambah sebelum keberantin khusus sebentar ini kan kebetulan hari ini ada fakultas teknik di MSI B2 ini itu kan lowongan untuk fakultas teknik banyak sekali ini Bu Nur Hasanah ini pastikan mahasiswa fakultas teknik untuk MSIB ini tidak boleh kalah dengan kesemas ini 500 lowongan ini ya nah sementara ini teknik termasuk yang bangkit ini kan semua hampir semua untuk teknik ya meskipun yang lain juga boleh tapi ini spesial untuk teknik ayo yang dari teknik silahkan mendaftar sebanyak-banyaknya iya pokoknya 24 jam ya Bu bisa delang penjapri ya pokoknya mahasiswa mahasiswa teknik harus bangkit ya Bu kalau ada 24,1 jam dilayan itu sama Bundana boleh-boleh silahkan ya silahkan teman-teman mohon maaf Pak Hendro apakah maksud iya Pak Hendro gimana Pak Hendro mohon maaf Pak kita membutuhkan saran ada juga pertanyaan dari mahasiswa ini mahasiswa semester 4 ini kenapa belum bisa diperbolehkan untuk mengikuti program-program yang ini minimal juga ada semester 5 kalau tidak saya tadi Bu Santi bisa diberikan penjelasannya ya Pak itu semester 4 ya Mbak karena rata-rata untuk program-program MBKM ini minimal semester 5 kalau biologi kalau biologi kenapa tidak boleh semester 4 itu karena itu semua mata kuliah wajib ya disitu dan kita belum berani untuk itu dipaketkan saya khawatir nanti mahasiswa belum dapat core-nya belum dapat inti keilmuan dari prodinya mereka harus keluar dan itu dampaknya itu nanti pasti dia akan berantakan ke depannya semester 4 belum ambil mata kelewajib semester 5 itu mau ngapain gitu kan iya kan kita kurikulumnya masih kayak gitu jadi makanya kita mulai semester 5 karena kita sudah siapkan di semester 5 itu MKP semua jadi core-nya tidak terganggu saya kira itu terima kasih penjelasannya Pak Hendro jadi untuk mahasiswa di bawah semester 5 harap bersabar masih ada satu semester di semester berikutnya yang untuk bisa mempersiapkan diri mengikuti program-program MBKM yang lain ini Bu ada tambahan pertanyaan juga buat Pusanti dan Bu Nana bedanya Magang dan studi independen itu apa Bu karena mirip-mirip kan gitu katanya ya biar lebih jelas sedikit ya ini Mbaknya kayaknya telat di gabungnya jadi kalau Magang ini kegiatannya adalah melaksanakan proyek nanti mungkin ditambahkan oleh Budwi Tanggih melaksanakan proyek yang memang sudah didesain oleh company tersebut berbasis kebutuhan atau permasalahan yang ada di perusahaan seperti itu kemudian waktunya biasanya lebih lama daripada studi independen seperti itu kalau yang studi independen itu mahasiswa biasanya diberikan materi dulu materi pengkayaan dulu kemudian nanti di akhir kegiatan itu akan diberikan proyek sebagai capstone proyek yang nanti diselesaikan bersama dengan mahasiswa yang lain dari bidang yang berbeda-beda biasanya waktunya untuk studi independen itu tidak sepanjang dari Magang tapi belum tentu juga barangkali juga sama seperti itu menggok budwita barangkali ditambahkan video itu baik tambahan saja tadi pertanyaannya dari siapa tadi ya mbak mbak noni nanti mungkin akan ditambahin jadi bedanya samanya adalah samanya samanya adalah nanti nanti akan sama-sama mendapatkan proyek gitu ya kalau Magang itu proyeknya sudah di awal itu sudah ada proyeknya nih teman-teman boleh jadi nanti begitu masuk langsung akan dimasukkan di proyek itu ada luarannya dari awal gitu itu kemudian mentornya satu untuk sebuah orang gitu ya kemudian ada uang sakunya ini wajib wajib dapat uang saku kalau magang gitu ya nah kalau yang kalau yang independent tadi betul teman-teman akan dapatkan kursus dulu gitu ya misalnya nih ya untuk yang masalah itu ada di sekolah ekspor nah di sekolah seperti ini teman-teman mahasiswa akan didampingi oleh satu mentor untuk 25 mahasiswa jadi lebih banyak gitu ya teman-teman akan belajar kayak kita kuliah ya kita kuliah ada silabusnya gitu ya ada silabusnya minggu ini ngapain materinya apa ketemu dengan praktisi siapa begitu kemudian akhirnya nanti di proyek itu akan dibikin misalnya membuat startup gitu ya itu di akhir proyeknya gitu jadi belajar dulu baru nanti ada proyeknya dan kalau di student independent itu boleh jadi dapat pengusaku boleh jadi tidak namanya kan belajar ya belajar itu kan membayar mana-mana ini ada yang dapat 1,2 ada juga yang enggak gitu itu tambahannya mungkin ya karena bisa sampaikan lagi yang lain silahkan Bu Drita tadi poinnya sudah banyak sampaikan Bu Santi dan Bu Drita mungkin nanti yang harus diperhatikan sama teman-teman adalah kesedihan untuk penyitaran SIS-nya juga ya Bu jadi kalau magang memang kebanyakan 20 ya tapi kalau student independent kalau saya lihat ada beberapa yang enggak sama dengan bisa kurang dari itu gitu ya jadi nanti disesuaikan dengan proyek student independent yang diambil gitu waktunya juga waktunya juga kalau magang kan kebanyakan 5 bulan ya 5 sampai 6 bulan tapi kalau student independent juga bervariasi gitu sesuai dengan proyeknya atau yang sudah diambil di course-nya tadi seperti yang Bu Drita sampaikan nanti yang paling penting adalah teman-teman bisa memperhatikan tadi ya memperhatikan waktunya di webnya itu ya jadi ada waktunya kemudian berapa SKS tapi kan mereka ada lihat ada 20 SKS atau 16 SKS atau 12 SKS itu yang harus diperhatikan kurang lebih seperti itu terima kasih penjelasannya kalau bisa disambil untuk mengerjakan skripsi enggak Bu? ya bisa aja sih kalau sanggup gitu ya kerja tuh enggak 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 kalau yang kemarin itu kalau yang kemarin ada diskusi yang base 1 itu Bu kebanyakan ya teman-teman yang ngegang karena mereka sudah menjalani prosesnya lumayan lama ya artinya mereka sudah dapat pengalaman banyak juga dan mungkin ada ketertarikan untuk mengambil dari proyek itu untuk tugas akhirnya itu nanti kita bisa diskusi sama mitranya ya Bu ya asalkan dikerjakan di luar dari jam yang sudah ditentukan dari mitra gitu ya atau bisa juga dikerjakan setelahnya gitu jadi yang penting apa namanya ya ketika memang magang ya fokus untuk mempelajari magang itu gitu ya nanti di luar dari itu teman-teman bisa mengeksplore lebih banyak lagi terima kasih mungkin tambahan tambahan kemarin itu saat kita monitoring dan evaluasi ya itu banyak mahasiswa yang mengeluh seperti ini ibu ternyata kegiatan studi independen atau pemagang di company itu padat sekali yang offline itu kita harus berangkat dari pagi sampai sore mengikuti jadwal kerja kemudian kalaupun online ini juga tugasnya banyak sekali sementara saya kuliah saya harus menyelesaikan skripsi dan yang lain-lainnya seperti itu sehingga barangkali kalau tadi dari hasil analisisnya Bu Santi dari pendaftar unsut mahasiswa ini kan satu mahasiswa rata-rata mendaftar 13 lowongan ini dipikirkan kembali jadi artinya mungkin kalau kita mendaftar gampang kita tinggal apply seperti itu tetapi artinya bahwa begitu kita mendaftar artinya itu ada konsekuensi ada komitmen dan ada tanggung jawab di situ yang bentuknya itu bahwa universitas memberikan surat rekomendasi ini sebenarnya memberikan membuka kesempatan tetapi ada fakta integritas yang nanti harus ditandatangani oleh mahasiswa semuanya itu adalah upaya yang nantinya harus dipertanggung jawabkan secara baik seperti itu jadi jangan sampai nanti karena ingin semuanya pokoknya saya ingin mendapatkan pengalaman sebanyak-banyaknya tetapi ukurlah semua keinginan itu dengan kemampuan dan kesempatan waktu dan yang lain-lainnya dan itu dikembalikan kepada mahasiswa masing-masing seperti itu kadangkali itu tambahnya Bu Ida terima kasih tambahannya Bu Santi ini yang terakhir mungkin closing statement dari Buratri ini Buratri belum kebagian closing statement silahkan Buratri semuanya sudah diborong sama Bu Nana Bu Santi sama Bu Dita kasih kesempatannya 5-30 menit ke depan oh ya saya jangan lama-lama sudah mau jamnya pulang ini Bu dari saya untuk teman-teman mahasiswa beranilah ambil resiko beranilah bermimpi lebih besar dan berharap besar sehingga nanti kita actionnya akan lebih banyak gitu aja Mbak terima kasih Bu Ratri closing statement baik Bapak Ibu dosen dan mahasiswa seluruh peserta sosialisasi program MBKM microcredential 2022 akhirnya waktu jualan yang harus memisahkan kita Alhamdulillah road show dan diskusi kita pada sore hari ini sangat interaktif dan semoga bisa menambah semangat memotivasi adik-adik mahasiswa dan bisa semakin memantapkan hatinya dalam menentukan pilihan terkait pengambilan program magang ataupun program studi independen yang kalian pilih terima kasih atas partisipasi dari seluruh peserta sosialisasi akhirnya rangkaian road show di fakultas kedokteran fakultas teknik fakultas perikanan dan ilmu kelautan serta fakultas ilmu-ilmu kesehatan selesai pada hari ini sekali lagi kepada seluruh para narasumber kami sampaikan terima kasih atas kesediaan waktunya dalam memberikan pencerahan terkait program MBKM microcredential ini saya selaku membawa acara mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan selama membawakan acara ini dan terima kasih kepada seluruh peserta atas partisipasinya dalam acara sosialisasi program MBKM microcredential 2022 semoga kegiatan ini bermanfaat untuk kita semua amin amin ya robbal alamin untuk menutup acara hari ini marilah kita membaca hamdallah bersama-sama alhamdulillah baik saya Ida Widiawati dan seluruh tim rotso sosialisasi program MBKM microcredential 2022 izin pamit dan sampai jumpa pada kesempatan dan rotso selanjutnya sekian dari kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Bapak Ibu semuanya Pak Hendro Hendro mateluhun Pak Hendro Pak Hendro Jumita Buran Ibu Nana Ija Pak Teguh terima kasih Pak Arief Pak Arief Arief teman-teman teman-teman Sista Assalamualaikum terima kasih Mbak Sista